Intro Sebuah film yang menceritakan bahkan tentang seorang bojah yang sangat berbakat dan entah kenapa tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Lalu selama ia tumbuh, secara rahasia, dia dilatih oleh seorang ahli kimia nomor satu di dunia. Seperti apa jadinya? Dan seperti biasa, karena nanti jadwal saya bantuin mamah bungkusin kelapa parut, kita langsung aja jam ceritanya. Intro Film akan berfokus kepada seorang anak dari salah satu pemimpin klan besar. Anak tersebut bernama Xiaoyan yang dinilai sangat berbakat di mana saat dia berumur 9 tahun, dia sudah mempunyai qi atau kekuatan setara dengan orang dewasa. Namun di tahun yang sama, terjadi perang besar antara gabungan dari 5 klan besar melawan sebuah sekte yang bernama Istana Jiwa. Saat perang tersebut, ibunya Xiaoyan berpartisipasi menjadi salah seorang petinggi. Namun sayangnya, ada seorang pengkhianat di antara 5 klan besar yang membuat mereka kalah dalam peperangan tersebut. Dan sialnya, pengkhianat tersebut membuat rencana seolah-olah agar ibunya Xiaoyan yang dicurigai sebagai pengkhianat. Alhasil, dengan luka parah sekembalinya ibunya Xiaoyan, dia menjadi seorang buronan dan dia juga menyempatkan untuk memberikan sebuah cincin pada Xiaoyan. Lalu saat menghadap para tetua dari 5 klan besar, karena terus-terusan disudutkan, akhirnya ibunya Xiaoyan memutuskan untuk bunuh diri di depan para tetua dan keluarganya. Di hari yang sama, karena seluruh klan Xiao juga ikut menanggung beban, pemimpin klan Xiao atau ayahnya Xiaoyan juga menghukum dirinya sendiri dengan menghapus kekuatannya. Sejak saat itu, entah kenapa, Xiaoyan juga kehilangan kekuatannya walaupun sekeras apapun dia berlatih, kekuatannya tidak berkembang sama sekali. Kurang baking powder berarti. Tujuh tahun kemudian, karena dinilai tidak berguna, Xiaoyan selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dia memiliki seorang adik angkat bernama Sun Er, cewek wangi, dan dua orang kakak yang udah lulus sekolah, udah kerja di PT. Mama, nggak pulang-pulang. Di rumah pun, ayahnya Xiaoyan selalu menyarankannya agar berhenti berlatih dan belajar menjadi seorang apotekar untuk meneruskan bisnis toko obat ayahnya kelak. Sampai suatu saat, karena terus-terusan dibaksa, akhirnya Xiaoyan mencoba untuk magang di sebuah toko obat milik seorang teman dari ayahnya. Di dalam toko obat, tugas pertamanya adalah memotong rumput dan mengantarkan salep ke sekolahannya, di mana tentu saja hal itu akan membuatnya semakin dibully dan membuatnya semakin frustasi. Di sinilah keajaiban mulai terjadi saat dia tidak sengaja menempelkan cincin pemberian ibunya ke baduknya, anu, kening. Dia seperti terlempar ke dimensi lain di mana terdapat seorang pria berambut putih di sana. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai guru dari ibunya dan sekaligus ketua dari perguruan bintang jatuh, yang bernama Yao Lao. Tapi biar gampang, kita panggil aja penatua obat. Penatua obat juga menjelaskan bahwa dimensi tersebut berada dalam cincin pemberian ibunya selama ini, dan hal itu merupakan sebuah harta warisan yang sangat dicari oleh orang luar. Dia juga berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah memberinya kekuatan selama ini yang membuat penatua obat bisa hidup di dalam cincin tersebut. Ternyata, inilah alasan walaupun Xiaoyan berlatih setiap hari, kemampuannya tidak meningkat sama sekali selama tujuh tahun terakhir yaitu karena kekuatannya diserap oleh penatua obat untuk bertahan hidup. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan marah dan dia meminta kembali kekuatannya yang telah diserap selama ini. Namun karena hal itu mustahil dilakukan, penatua obat mengatakan kalau dia akan melatihnya asal Xiaoyan memanggilnya guru. Tapi karena udah terlalu terbawa emosi, Xiaoyan menolak mentah-mentah hal tersebut. Balik ke dunia nyata, jadi diceritakan saat Xiaoyan berumur 9 tahun, dia sudah dijodohkan dengan cucu kesayangan dari pemimpin klan yang paling berpengaruh di kerajaan yang bernama Nalan Nyaran. Dia juga adalah calon pewaris tahta dari klan Nalan. Suatu hari, seorang kerabat dari klan Nalan mendatangi ayahnya Xiaoyan dan memberikan sebuah obat langka yang dapat memulihkan kekuatannya yang telah dia hapus. Namun dengan syarat bahwa ayahnya Xiaoyan harus membatalkan perjodohan anaknya dengan Nalan Nyaran karena Xiaoyan dinilai terlalu lemah. Karena yang membuat perjodohan itu adalah para leluhur klan Xiao yang kebanyakan udah pada meninggal karena asam murad, di sini ayahnya Xiaoyan tidak berani membuat keputusan tersebut dan menyuruh ketua Nalan untuk datang sendiri dan mengatakan kepada publik tentang yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, saat hari pertunangan Xiaoyan dengan Nalan Nyaran, di sini ketua Nalan secara belak-belakan berkata kalau mereka harus membatalkan perjodohan tersebut. Untuk membuatnya fail, Nalan Nyaran menyarankan untuk menunggu tiga tahun lagi agar Xiaoyan berlatih lebih keras dan jika dalam tiga tahun Xiaoyan dapat mengalahkan Nyaran, maka mereka akan melanjutkan perjodohan tersebut. Namun karena terlalu terbawa emosi, Xiaoyan menulis sesuatu yang kurang sopan di dalam surat pertunangan mereka. Karena dianggap melecehkan ketua Nalan, Xiaoyan dipaksa untuk meminta maaf dan saat dia akan diserang, di sini ayahnya Xiaoyan melindunginya dan membuatnya terkena serangan tersebut. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan semakin kesal dan geger-geden pun terjadi antara Xiaoyan melawan Nalan Nyaran. Dan karena kekuatan Xiaoyan yang masih sangat minimalis, dengan sedikit saja kekuatan dari Nalan Nyaran sudah membuat Xiaoyan terluka parah. Di sini juga terlihat mimik wajah dari Nalan Nyaran yang merasa bersalah karena dipaksa oleh kakeknya. Sampai di sini, Xiaoyan berkata kepada Yaran dan kakeknya bahwa tiga tahun lagi, dia akan menantang Yaran dan membalas semua penghinaan kepada klan Xiaoyan sambil memakan surat perjanjian tersebut. Lalu malamnya, Xiaoyan mendatangi penatua obat di dalam cincinnya. Di sana penatua obat mengatakan bahwa Nalan Nyaran dilatih langsung oleh pemimpin salah satu perguruan besar bernama Awan Berkabut. Lalu penatua obat memberikan sebuah balsam yang dapat menaikan kekuatan seseorang secara signifikan. Mulai saat itu Xiaoyan mulai berlatih lagi dengan sangat keras. Siangnya, dia kembali menemui penatua obat dan mulai dari sini karena merasa bahwa penatua obat berhutang banyak pada Xiaoyan dan ibunya, dia akan melatihnya mulai sekarang. Pertama, untuk menunjukkan tekadnya, Xiaoyan disuruh untuk mengalahkan seekor kalajengking liar raksasa yang biasanya sekumpulan pemburu pun keteteran melawannya. Lalu dengan bermodalkan sebuah tombak, badan sehat, dan beberapa bom untuk memancingnya, dia melawan kalajengking tersebut. Selama pertarungan, penatua obat terus mempengaruhi Xiaoyan agar dia menyerah. Namun hal itu tidak dipedulikannya sampai akhirnya Xiaoyan berusaha menancapkan tombaknya dari atas, tapi tombaknya rata das, tidak mempan, kulitnya terlalu keras, dan Xiaoyan terkena serangan dari ekor kalajengking tersebut. Kok agak ekstrim ini ya? Lalu dia berusaha lagi dengan mencoplos mulut kalajengking tersebut dengan tombaknya hingga tembus ke belakang dan mengambil sebuah batu besar, lalu mengepuknya hingga akhirnya menghancurkan cangkang keras kalajengking itu dan mengaduk-ngaduk ini kalajengking apa nutrisari. Singkat cerita, karena luka di dadanya, Xiaoyan akhirnya pingsan dan tersadar sudah kembali seperti semula di dalam kolam pemulihan milik penatua obat. Namun, sampai disinipun Xiaoyan tetap enggan memanggil penatua obat dengan sebutan guru. Lalu sebagai jalan tengah, mereka berdua berlaku sebagai mitra yang saling melengkapi. Nggak pakai gojek, mitra gojek nanti. Penatua obat mengajari Xiaoyan, sedangkan Xiaoyan membayarnya dengan menyuplai jinya untuk penatua obat bertahan hidup. Hari pertama, penatua obat menjelaskan kalau waktu yang berjalan di dalam cincin spasial jauh lebih lambat daripada di dunia nyata. Jadi Xiaoyan bisa berlatih di sana tanpa harus mengganggu waktunya di dunia nyata. Lalu dia disuruh untuk memusatkan qi ke ujung jarinya dan tanpa diduga, Xiaoyan bisa langsung mempraktekannya dalam sekali percobaan. Lalu selanjutnya, dia diajari sebuah jurus dengan menyatukan delapan lapisan kekuatan gelap yang diberi nama Ha-Chi-Po. Dan untuk mengejar ketertinggalan Xiaoyan dengan orang-orang seumurannya, penatua obat menggunakan sebuah alat bernama darah spiritual untuk membuka paksa saluran vital seseorang di dalam kolam pemulihan. Namun dia harus menahan rasa syakit yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Singkat cerita, setelah semua proses itu selesai dan Xiaoyan mencoba mengeluarkan qinya, dia merasa pede lagi dan ketertinggalannya selama 7 tahun sudah terbayarkan. Lalu beberapa hari kemudian, beberapa guru dari sebuah akademi bernama Jianan datang ke sana. Sebuah akademi favorit yang maksud kedatangannya adalah untuk merekrut calon murid akademi tersebut. Di sini salah satu dari ketiga guru tersebut bernama Han Feng, yang juga pemimpin dari perguruan bintang jatuh saat ini. Dulunya dia adalah murid dari penatua obat dan adik seperguruan ibunya Xiaofeng. Saat menemui penatua obat, dia mengatakan kalau Han Feng adalah pengkhianat yang dimaksud dalam pertempuran melawan istana jiwa 7 tahun yang lalu. Dan dia juga meminta Xiaoyan untuk masuk ke akademi tersebut dan berharap bisa mendapatkan info tentang rencana Han Feng. Mulai dari sini Xiaoyan melatih jurus hajipurnya secara terus menerus sampai saat hari perekrutan. Di sini setelah melewati beberapa pertarungan, awalnya memang Xiaoyan tidak didaftarkan dalam perekrutan tersebut. Namun menjelang akhir acara, Xiaoyan memaksa untuk ikut dan di dalam kompetisi, dia dapat dengan mudah mengalahkan siswa-siswa perguruan lain dengan jurus hajipurnya. Namun karena para juri curiga dengan kemampuan Xiaoyan yang tiba-tiba meningkat secara drastis, mereka mengecek kemampuan Qi-nya dan secara tidak sadar, kemampuan Qi-nya sudah kembali seperti semula di level 9. Setelah kompetisi tersebut, akhirnya empat orang dari keluarga Xiao masuk ke Akademi Jianan. Xiaoyan lalu adiknya Sun Er dan dua lagi gak tahu siapa. Menurut tradisi keluarga Xiao, sebelum masuk ke Akademi, mereka disuruh untuk mempelajari salah satu dari jurus keluarga Xiao. Namun setiap gulungan jurus tersebut disegel sesuai dengan kehebatannya. Makin hebat jurusnya, segelnya semakin kuat. Dan mereka berempat harus membuka segel tersebut dengan kemampuan Qi mereka. Singkat cerita, Sun Er dan dua orang lainnya kembali dengan membawa gulungan tingkat biasa. Sedangkan Xiaoyan dengan saran dari penatua obat, disuruh untuk mengambil jurus legendaris yang bahkan gulungannya tidak sempurna. Namun disini penatua obat kekeh kalau itu adalah satu-satunya yang paling berharga diantara yang lain. Karena dia juga mempunyai pecahan bagian dari gulungan tersebut. Namun untuk mendapatkannya tidak semudah yang dia bayangkan. Lalu dengan konsentrasi penuh dan bantuan dari penatua obat, dengan menyerap segel api yang melindungi gulungan itu, akhirnya dia mendapatkan segel legendaris tersebut. Setelah dia berhasil mendapatkan segel legendaris, tentu saja Sun Er dan ayahnya mulai curiga dengan asal kekuatan Xiaoyan. Dan saat ayahnya mencoba kekuatannya, disini ayahnya teringat jurus bintang jatuh milik ibunya Xiaoyan dan akhirnya mempercayainya mulai saat ini. Singkat cerita, Xiaoyan, Sun Er yang tergabung bersama murid-murid lain memulai perjalanan menuju Akademi Jianan. Masing-masing dari mereka diberi sejumlah uang oleh guru mereka dan dilepaskan di hutan untuk tes bertahan hidup. Namun beberapa saat setelah abu guru meninggalkan mereka, tiba-tiba mereka diserang oleh para kakak kelas yang mengincar uang mereka. Sampai disini, Xiaoyan dan Sun Er mulai berkenalan dengan teman-teman baru mereka, yaitu Houtian, ini orangnya, lalu Lin Suya, Tang San, dan Hu Jia, yang ini orangnya. Houtian adalah murid yang udah dua kali gagal dalam ujian bertahan hidup untuk masuk ke Akademi. Dia bilang bahwa hanya sepertiga dari total murid yang akan berhasil melewati ujian tersebut dan otomatis dia memiliki banyak informasi tentang para senior mereka. Sedangkan Lin Suya dibesarkan oleh sekelompok pemburu. So, dia sangat handal dalam perburuan dan membuat perangkap. Sementara Hu Jia, seseorang yang masih misterius dan sangat ahli dalam bidang pengintaian. Di sini, Houtian mulai menjelaskan bahwa ada tiga area yang harus mereka lalui. Setiap area dikuasai oleh kelompok tertentu dari senior mereka. So, mereka mulai mempersiapkan rencana untuk mengalahkan senior mereka di area pertama. Mereka berpura-pura sedang pesta untuk memancing para senior mereka. Lalu, setelah para senior mereka keluar, mereka telah mempersiapkan perangkap untuk menjebak senior mereka. Dan akhirnya Xiaoyan dan teman-temannya mengambil kembali uang-uang yang telah mereka curi dan bahkan mengambil pakaian mereka. Lalu, untuk memancing senior mereka di area kedua, mereka memasak makanan dan berpura-pura berantem satu sama lain untuk memperbutkan rampasan. Lalu, tiba-tiba para senior mereka datang dan mengambil semua rampasan mereka dan bahkan memakan makanan mereka. Namun, tanpa diduga, makanan tersebut telah diberi racun sehingga membuat senior mereka pingsan. Lalu, selanjutnya untuk area yang ketiga, karena minimnya informasi dan bisa dikatakan sangat jarang murid-murid bisa mencapai level ini, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan orang tersebut dan ditunjukkan perbedaan kekuatan mereka yang terlampau sangat jauh. Di sini, Xiaoyan menemui penatua obat dan meminta bantuan kepadanya. Namun, karena perbedaan kekuatan mereka, penatua obat menyuruh Xiaoyan untuk sengaja menerima serangannya dan menggunakan qinya untuk menutup saluran vitalnya dengan kata lain berpura-pura mati. Tentu saja hal itu membuat senior mereka ketakutan karena telah membunuh murid lain. Dan di saat lengah, Xiaoyan dan teman-temannya langsung memberi serangan kejutan dan akhirnya dapat mengalahkannya. So, mereka lalu meninggalkan senior mereka dengan keadaan tertantur. Akhirnya setelah serangkaian rintangan yang mereka lalui, mereka sampai di Akademi Jianan dan diajak keliling akademi oleh senior yang mereka kalahkan di area pertama. Orang itu bernama Baiceng, bapaknya Ilham Genjeng. Ternyata, dia adalah kakak senior yang menguasai area ketiga atau siswa terkuat di Akademi yang bernama Baiceng. Dan mereka berdua membuat sebuah organisasi yang bernama Baibersodara. Lalu secara kebetulan, mereka melihat Baiceng yang sedang bertarung di arena pertempuran. Jadi di Akademi ini, para siswa dilarang keras untuk melakukan pertarungan pribadi. Semua permasalahan antar siswa akan diselesaikan dengan pertarungan terbuka yang diadakan di arena dan diawasi oleh para guru. Di sini tentu saja Baiceng dengan gelar siswa terkuat di Akademi dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Lalu esoknya, mereka mulai memasuki pelajaran. Sebelumnya, biar enak, saya perkenalkan dulu guru-guru di Akademi Jianan. Yang pertama adalah Teng San, ganteng-ganteng Kudisan. Lalu guru Ruolin, wali kelas Xiaoyan dan teman-temannya. Lalu pak guru Gye, yang ini yang tua. Lalu Han Feng, orang yang sebenarnya berkhianat saat perang melawan istana jiwa sekaligus pemimpin perguruan bintang jatuh sekarang. Lalu yang terakhir, Raja Obat, tetua dari perguruan awan berkabut dan di sini dia mengajar alkimia. Lalu suatu hari saat mereka sedang dilatih oleh guru Gye, mereka didatangi oleh Han Feng yang mendekati Xiaoyan dan menyuruhnya untuk menggunakan jurus hajipurnya. Namun saat Xiaoyan baru berniat akan menyembunyikan cincinnya, tiba-tiba dia diserang dengan jurus hajipur oleh Han Feng. Lalu Han Feng bertanya dari mana Xiaoyan mempelajari jurus tersebut, karena jurus tersebut adalah jurus rahasia milik perguruan bintang jatuh. Di sini Han Feng juga menyinggung tentang ibunya yang seorang pengkhianat. Tentu saja Xiaoyan tidak terima dengan perkataan Han Feng. Namun dia langsung dihajar oleh guru Gye karena dianggap tidak sopan dan dia dihukum untuk membersihkan tempat latihan selesai kelas. Hari-hari berlalu di Akademi dan di sini kelihatan sekali kalau guru Gye tidak menyukai Xiaoyan. Lalu suatu hari saat Xiaoyan hendak memulihkan diri di kolam pemulihan, dia diajari sebuah trik alkimia oleh penatua obat, yaitu memasak sebuah obat tanpa menggunakan kuali dan mengontrol aliran qi sepresisi dan seakurat mungkin, sehingga dapat mengeluarkan kemurnian spiritual dari Herbal ngomong apa saya juga nggak tahu. Intinya, dia diajari cara memproses sebuah obat dengan lebih maksimal tanpa menggunakan kuali. Lalu suatu hari di dunia nyata, Baicheng menemui Xiaoyan dan berkata kalau dia disuruh untuk membersihkan ruangan raja obat di mana tempat tersebut sangat terlarang karena digunakan untuk menyimpan berbagai obat dan tanaman Herbal langka. Lalu saat Xiaoyan berada di dalam, tiba-tiba seniornya dari area dua waktu di hutan datang dan menuduhnya mencuri. Ternyata mereka masih menyimpan dendam dengan kekalahan mereka waktu di hutan. Lalu saat mereka semua berkumpul di hadapan para guru, Baicheng berbohong dan bilang kalau dia tidak pernah menyuruh Xiaoyan membersihkan ruangan milik raja obat. Dan di antara para guru, hanya bukuru Rolin dan Tang San yang merasakan adanya kejanggalan dan kelihatannya lebih berpihak kepada Xiaoyan. Hal itu terlihat ketika guru-guru lain ingin menghukum Xiaoyan dengan menghapus Jinya dan mengeluarkan dari akademi. Guru Rolin dan Tang San berpendapat bahwa itu berlebihan dan akhirnya mereka hanya menghukum Xiaoyan dengan hukuman tiga hari kurungan. Di lain sisi, Baicheng juga menghajar teman-teman Xiaoyan dan mengambil semua uang di kamarnya. Malamnya di dalam penjara, Xiaoyan mendengar seseorang berbicara secara diam-diam tentang istana jiwa dan ternyata itu adalah senior yang membuatnya dihukum. Lalu tiga hari kemudian setelah bebas, Xiaoyan mengajak Lin Suya untuk mengintai gerak-gerik senior mereka. Di sini dia sudah menemui penatwa obat untuk meminta buff atau tambahan kekuatan seandainya terjadi apanya. Apa-apa maksudnya? Ternyata, senior mereka diam-diam bergabung dengan istana jiwa dan sedang mengadakan perjanjian darah untuk mendapatkan kekuatan tambahan dan skill awet tua. Lalu setelah dirasa Xiaoyan sudah mendapatkan cukup bukti, dia keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mengalahkan senior-seniornya. Karena buff dari penatwa obat, dia juga sempat membuat utusan dari istana jiwa keteteran. Namun, tiba-tiba ular raksasa yang dipakai untuk membuat perjanjian darah tadi keluar dan menyerangnya. Merasa ular itu adalah ancaman besar, membuat Xiaoyan langsung mengajak Lin Suya untuk lari menjauhinya. Namun, saat mereka mengira mereka sudah aman, ternyata ular tersebut mengejar mereka dan menyerang Xiaoyan. Di sini dia sempat terlilit ular tersebut, lalu dia sengaja memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu dan membakarnya dari dalam. Akhirnya, ular tersebut berhasil dikalahkan dan berubah menjadi sebuah bok. Paginya, Xiaoyan mengadukan tentang semua yang dilihatnya kepada para guru di akademi, dengan menunjukkan bukti gerakan khas istana jiwa yang hanya diketahui oleh para guru. So, mereka akhirnya menangkap para senior yang terlibat. Di sini, Xiaoyan juga baru menyadari kalau Lin Suya belum kembali dari hutan semalam. Lalu, Xiaoyan membawa boks dari ular istana jiwa kepada penatua obat. Penatua obat mengatakan bahwa boks tersebut adalah salah satu senjata berharga milik istana jiwa. Namun, senjata tersebut lebih kuat dari pemilik aslinya, sehingga pemiliknya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh senjata tersebut. Lalu, penatua obat menyegel boks tersebut, dan tiba-tiba boks itu berubah menjadi sebuah pedang besar, tapi tumpul. Buat belah semangka nggak bisa, buat ngepuk makbyok. Lalu, karena Xiaoyan belum mempunyai senjata apapun, di sini penatua obat menyuruhnya untuk mulai belajar menggunakan pedang tersebut. Namun, awalnya, karena berat pedang tersebut yang terlalu ekstrim, bahkan Xiaoyan tidak dapat mengangkatnya sama sekali. So, pertama Xiaoyan disuruh untuk lari memutari cincin spasial dengan membawa pedang tersebut. Singkat cerita, malamnya, utusan dari Istana Jiwa mendatangi Xiaoyan dan meminta senjatanya kembali dengan menggunakan Lin Suya sebagai sandra. Dia menyuruh Xiaoyan untuk datang kembali ke hutan di malam berikutnya. Lalu, hari berikutnya Xiaoyan datang dengan membawa senjata yang dimaksud. Namun, Xiaoyan dan penatua obat sudah mempersiapkan rencana sebelumnya. Xiaoyan membuat seolah-olah dia dapat mengendalikan senjata itu, padahal penatua obatlah yang melakukannya dari dalam cincin spasial. Hal itu membuat utusan Istana Jiwa kena mental dan akhirnya dia dapat dikalahkan walau Xiaoyan juga mendapat luka karena tubuhnya tidak mampu menahan kemampuan penatua obat. Akhirnya, di sini Xiaoyan dapat menyelamatkan Lin Suya dan malah mendapatkan senjata pertamanya yang diberi nama penguasa mistis Brad. Seperti cicilan, Brad. Paginya, setelah mendapat laporan tentang kejadian semalam, tentu saja para guru di Akademi Jianan merasa curiga dengan kekuatan Xiaoyan yang seorang diri dapat menyelamatkan Lin Suya dari utusan Istana Jiwa. Terutama Han Feng yang dari awal memang tidak menyukai Xiaoyan. Dia berpendapat bahwa mungkin Xiaoyan berkelompot, berkomplot dengan Istana Jiwa. Sementara itu, saat Xiaoyan sedang umbah-umbah karena zaman dulu butatik belum buka laundry, dia dihampiri oleh Baicheng dengan maksud meminta jatah preman, persis seperti yang dilakukannya kepada teman-teman Xiaoyan saat dia di penjara. Namun ternyata, itu hanyalah pancingan karena semua teman-teman Xiaoyan sudah menunggu di luar untuk membalas mereka. Nah, ini Frindafanya kumat. Singkat cerita, Xiaoyan dan teman-temannya dapat mengalahkan para seniornya dan menyuruhnya untuk tidak mengganggu para juniornya lagi. Selanjutnya, di sini Hu Jia menyarankan mereka untuk membuat sebuah organisasi siswa yang bertujuan untuk melindungi para junior dari perlakuan para senior mereka. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk mengamanahkan kepemimpinan wajir mengamanahkan kepada Xiaoyan. Untuk membuat hal itu resmi, pertama mereka membuat nama untuk organisasi mereka, yaitu Perguruan Api. Lalu mereka harus meminta tanda tangan wali kelas mereka, yaitu Beguru Rolin. Di sini mereka juga mendapat ruangan untuk pelatihan anggota organisasi mereka. Namun untuk merenovasi dan membuat organisasi mereka berjalan, mereka akan membutuhkan model finansial. So, di sini Xiaoyan dan yang lainnya memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan ide, yaitu dengan membuat obat dengan efek buff atau peningkatan kekuatan yang bersifat sementara yang nantinya akan mereka jual di pasar akademi. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa menyewa sebuah ruko di daerah Jalan Solo dan hasil dari penjualan mereka meningkat drastis. Namun seiring kesuksesan mereka, ternyata hal itu membuat toko obat lain menjadi sepi dan akhirnya ketua paguyuban toko obat Jianan mendatangi mereka. Orang ini bernama Hansian. Dia menjelaskan tentang legalitas permainan harga pajak banyak tapi intinya, dia meminta perguruan api untuk memberikan sebagian keuntungan kepadanya. Sebagai balasan, dia akan menganggap perguruan api sebagai anggota mereka. Tentu saja Xiaoyan menolak hal tersebut dan hal itu membuat Hansian menjadi marah. Lalu akhirnya dia menantang Xiaoyan untuk bertarung 5 versus 5 di ring, kayak di game sebelah. Melihat kemampuan Hansian yang biasa saja, tentu saja Xiaoyan langsung menerima tantangan tersebut. Lalu setelah mempersiapkan rencana yang super rumit, Xiaoyan kembali ke penatua obat untuk menyempurnakan kemampuan mistis beratnya. Di sini dia diajari untuk menyerap energi alam dan disuruh untuk menghentikan air terjun dengan qinya. Singkat cerita, saat hari Ha, Lin Suya malah terkena demam dan Xiaoyan juga belum selesai dengan pelatihannya. So Sun Er dan kawan-kawan memutuskan untuk membawa Xiaoyan ke pertandingan dengan setelah pusing. Di sisi lain, Hansian dan para anak buahnya juga menggunakan obat yang dijual oleh perguruan api untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat geger geden dimulai, Hu Jia yang maju pertama dan dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Namun saat tiga lawannya maju bersamaan, dia mulai terlihat keteteran. Di sini Sun Er maju untuk menolongnya dan akhirnya mereka bisa mengalahkan ketiga musuhnya. Namun saat Hansian turun tangan, Hu Jia dan Sun Er sudah mulai kelelahan dan akhirnya mereka berdua kalah melawan Hansian. So di sini tinggal Hau Tian yang notabene tidak mempunyai kemampuan bertarung. So dia hanya bertahan menggunakan perisai 360-nya untuk mengulur waktu dan berharap Xiaoyan bangun dari pusingnya. Namun setelah perisainya dihajar oleh Hansian dan para anak buahnya yang sudah pada sehat lagi, akhirnya Hau Tian kehabisan Qi dan perisainya kembali kewujud semula. Nah di sini seperti film-film yang lain, saat genting, Xiaoyan dapat menyelesaikan tugasnya untuk menghentikan air terjun dan langsung mengabul-abul para anak buah Hansian hanya dengan kentutnya. Dengan menggunakan pedang mistis beratnya, dia juga dapat dengan mudah mengalahkan Hansian. Tidak berhenti di situ, Hansian malah memakan banyak sekali obat buff yang membuatnya hampir seperti monster. Namun hal itu tetap tidak dapat mengalahkan Xiaoyan dengan level kemampuannya saat ini. setelah kemenangan perguruan api membuat mereka semakin kebanjiran orderan dan anggota mereka juga semakin banyak. Di sini Xiaoyan sempat mendatangi Hansian dengan niat ingin meminta maaf dan menawarkan perdamaian. Namun malamnya, mengetahui semua anggota Hansian beralih ke perguruan api milik Xiaoyan membuatnya semakin marah dan dia menantang Xiaoyan lagi. Sialnya, kali ini pertarungan mereka diketahui oleh guru Gye yang membuat mereka berdua harus mendapatkan hukuman kurungan selama beberapa hari. Lanjut di kurungan, beberapa hari bersama malah membuat mereka berdua menjadi akrab satu sama lain dan akhirnya Hansian bergabung dengan perguruan api. Singkat cerita, setelah Xiaoyan bebas dari hukumannya, para murid dibawa oleh guru Hanfeng ke sebuah menara pembakaran di mana menara tersebut berada di atas gunung berapi dan konon seseorang menyegel ular api inti bumi di bawah menara tersebut. Menara tersebut mempunyai sembilan kesulitan, satu hari latihan di tingkatan paling rendah sama dengan sebulan latihan di luar. Namun sayangnya lantai bawah menara tersebut berada di bawah kekuasaan organisasi baik bersaudara Baichang sama Baishan. Di sini murid-murid yang tidak kuat akan panasnya menara itu dipersilahkan untuk keluar. Sementara sisanya, Xiaoyan dan Sun Er dan beberapa murid lainnya mencoba latihan di tempat itu. Di dalam, penatua obat menyuruh Xiaoyan untuk mempelajari sebuah skill dasar tingkat rendah. Namun skill tersebut bisa berevolusi seiring kemampuan penggunanya bahkan bisa melampaui skill legendaris. So pertama, Xiaoyan harus mendatangi Baishan untuk meminta izin. Namun di sini tentu saja Baishan tidak membuang kesempatan tersebut untuk membalaskan kakaknya. Di sini diperlihatkan kekuatan Xiaoyan sudah hampir menyamai Baishan. Lalu di tengah pertarungan mereka, Han Xian datang dan akhirnya Xiaoyan dan Baishan setuju untuk melanjutkan pertarungan mereka di ring. Beberapa saat kemudian di sisi lain, Sun Er lalu mendengar rumor bahwa harga obat milik perguruan api meroket karena isu bahwa Xiaoyan pembuat obat tersebut sebentar lagi akan mati karena melawan Baishan. Jadi ceritanya karena penciptanya mati obatnya bakalan jadi langka. Lalu Xin berpindah ke Xiaoyan dan kawan-kawan yang lain yang sedang bermain dengan sebuah sayap-sayapan. Sayap apaan, sayap kertas. Sayap tersebut bisa membantu mereka terbang menggunakan chi mereka. Namun di sini karena harga sayap kertas tersebut yang terlalu mahal, uang mereka hanya cukup untuk membeli sebuah sayap ayam diskonan yang sudah rontok bulunya. malamnya karena merasa khawatir dengan Xiaoyan yang akan melawan orang terkuat di akademi para anggota perguruan api mengadakan rapat untuk meminta Xiaoyan mengurungkan niatnya bertarung dengan Baizan. Namun tentu saja Xiaoyan tetap kegeh dengan keputusannya. Lalu setelah itu dia kembali berlatih di menara pembakaran. Di sini dia membawa sayap ayamnya ke penatua obat. Ternyata sayap ayam tersebut adalah salah satu sayap legendaris. Namun karena kondisinya yang udah usang hanya ada satu cara yang mungkin bisa dilakukan yaitu pertama Xiaoyan harus diinstal sebuah jurus turun-temurun milik perguruan bintang jatuh bernama roh api tulang dingin dimana dia harus merasakan rasa sakit yang sangat heeh sampai sampai beberapa hari pertama dia ditemukan pingsan oleh guru tengsan dengan 80% saluran jinya udah rusak karena guru tengsan khawatir dengan apa yang dilakukan Xiaoyan dia memberikan sebuah bunga untuk mengontrol ci apinya jadi intinya kalau instalan roh api tulang dinginnya sudah berhasil maka bunga tersebut akan mekar proses proses latihan itu bertujuan untuk membuat semua aliran chi Xiaoyan benar-benar hancur dan berharap akan terbentuk kembali dengan saluran chi yang lebih kuat dan tahan terhadap api sampai-sampai disini Xiaoyan ditemukan pingsan lagi di menara pembakaran namun kali ini kebalikannya kondisi tubuhnya sangat dingin kayak di Hindomaret dingin hingga akhirnya tibalah jadwal pertarungannya dengan Paisan disini Sun Er dan Bukuru Rolin yang melihat Xiaoyan agak kurang fit juga sempat meminta Xiaoyan dan bayi bersaudara untuk menjadwalkan ulang pertarungannya namun mereka tetap kekeh untuk melanjutkan pertandingan itu dan pada saat pertandingan dimulai Xiaoyan hanya seperti menjadi samsak hidup untuk Paisan dia terkena serangan Paisan berulang kali dan bahkan Paisan mencegahnya terjatuh untuk terus dihajar habis-habisan di lain sisi Xiaoyan yang masih merasakan sakit karena latihannya tiba-tiba dia seperti bermimpi di sebuah padang salju dimana disana ada penatua obat yang menanamkan tulang sayap ayam yang dibeli kemarin dia juga bertemu dengan dirinya sendiri saat masih kecil dan menyadari tentang kesalahan pola pikirnya selama ini lalu teringat perkataan Teng San tentang tujuan hidupnya yang selama ini hanya untuk membayar cicilan ternyata salah dia menemukan jawaban untuk lebih mengendalikan hati dan keinginannya akhirnya Xiaoyan bisa lebih tenang dan fokus untuk menumbuhkan sayap api di punggungnya lalu setelah semua rasa sakit dan kesulitan yang dialaminya Xiaoyan bisa mengalahkan Baizan dengan jurus hajipurnya yang ternyata juga meningkat sangat drastis so dengan kemenangannya dia menggantikan posisi Baizan sebagai murid terkuat di Akademi Jianan mulai saat ini setelah pertempuran itu perguruan api milik Xiaoyan membuka semua tingkatan menara pembakaran untuk umum dan di lantai tertinggi dia menunjukkan kepada Teng San kalau bunga yang diberikannya sudah mekar yang menegaskan kalau Xiaoyan seperti sudah dilahirkan kembali dengan roh api tulang dingin di tubuhnya Singkat cerita beberapa minggu setelah pertempuran Xiaoyan dan Baizan Akademi Jianan membuat acara tahunan yaitu acara perburuan di Gunung Monster Sihir tugas mereka masing-masing kelompok dipandu oleh seorang guru untuk mengekstrak kristal dari monster legendaris semakin kuat monster itu semakin hebat kristal yang diekstrak di sini Xiaoyan dan teman-temannya berada satu grup dengan nalan yaran yang dipandu oleh bukuru Rolin dan Han Feng di tengah acara perburuan mereka mereka bertemu dengan perguruan awan berkaput yang sedang mencari seorang wanita yang mengendarai seekor singa ungu yang telah memakan lima orang anggota mereka lalu beberapa saat kemudian wanita pengendara singa tersebut muncul seakan menantang mereka semua di sini semua orang mundur kecuali Xiaoyan melihat ada sesuatu di dalam diri Xiaoyan wanita tersebut lalu pergi dari sana setelah kembali ke kem Lin Suya yang notabene adalah anak dari keluarga pemburu dia berkata kalau mereka tidak akan mendapatkan monster yang besar di daerah itu untuk mendapatkan monster besar mereka harus pergi lebih jauh ke arah gunung lalu saat acara perburuan mereka menjauh dari gerombolan dan pergi ke area yang lebih dalam di dalam perjalanannya mereka menemukan jejak sesuatu yang kelihatannya sangat beracun mereka menduga kalau itu adalah jejak monster dengan level yang cukup tinggi so mereka menyusuri jejak tersebut dan masuk sebuah gua dan bener aja di dalam gua mereka menemukan belatung tokel raksasa yang menjaga gua tersebut disini karena panik Xiaoyan dan Sun Er sempat terpisah dengan teman-teman mereka setelah sejenak memikirkan rencana Xiaoyan lalu memancing belatung tokel itu ke dalam lorong-lorong sempit dan membelah perutnya hingga belatung itu terjatuh ke sebuah jurang namun sebelum terjatuh dari dalam perut belatung itu mengeluarkan sebuah box lalu Xiaoyan dan teman-temannya yang dari tadi AFK membuka box tersebut ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang sedang bersembunyi wanita itu mengaku berasal dari daerah sana namun beberapa saat kemudian Sun Er merasakan hal yang aneh dengan wanita tersebut dan bener aja disini wanita tersebut dapat mengalahkan teman-teman Xiaoyan dalam sekejap dia memperkenalkan dirinya bernama Yu Yun seorang petinggi dari perguruan awan berkabut alasannya berada di dalam perut belatung tokel tadi adalah untuk menyelinap masuk ke sebuah gunung yang dijaga oleh monster mistis yang katanya sangat merepotkan namun rencananya gagal karena belatungnya malah dipotong sama Xiaoyan namun disini mbak Yu Yun melihat kalau Xiaoyan mempunyai doji api yang dapat membantunya melewati monster mistis tersebut so dia meminta Xiaoyan untuk bertanggung jawab dan membantunya menuju gunung yang dimaksud singkat cerita mereka memasuki gua dan disini mbak Yu Yun menjelaskan kalau di dalam gua tersebut terdapat boneka monster mistis yang dapat membuat ilusi dan racun yang bisa membuat seseorang berhalusinasi dia juga berkata kalau doji api dapat membantu mereka menghalau racun tersebut namun disini setelah beberapa jam berjalan mereka merasa bahwa mereka hanya memutari gua tersebut dan disini Xiaoyan mulai merasa kelelahan karena dia harus mengeluarkan doji apinya sepanjang perjalanan mbak Yu Yun akhirnya memutuskan untuk memutari gua itu sendirian karena jengkel terhadap Xiaoyan yang dinilai tidak berguna namun tidak lama kemudian terlihat mbak Yu Yun kembali lagi dengan tatapan yang aneh ternyata dia sudah terkena racun halusinasi dari boneka monster mistis dan tiba-tiba dia berteriak lalu menusukan pedangnya ke tubuhnya sendiri Xiaoyan yang melihat itu lalu berusaha menghentikannya namun mbak Yu Yun yang sudah terluka parah akhirnya tidak sadarkan diri di sini Xiaoyan lalu membawanya ke sebuah gua kecil dan menutupi gua tersebut dengan batu untuk menghalau udara yang beracun masuk di dalam Xiaoyan berusaha untuk mengobati luka mbak Yu Yun namun mbak Yu Yun malah menamparnya karena dianggap kurang ajar merobek pakaiannya singkat cerita karena Xiaoyan hanya membawa obat nyamuk dan obat penumbuh rambut dia lalu pergi ke cincin spasial dan berusaha mencari resep obat alhasil karena waktu SMA nilai pelajaran prakaryanya lumayan dia berhasil membuat obat yang lalu diberikan kepada mbak Yu Yun beberapa saat kemudian mbak Yu Yun mulai siuman dan mereka mulai memikirkan cara untuk keluar dari sana di sini Xiaoyan membaca artikel di cincin spasial kalau makanan kesukaan boneka monster mistis adalah culabadak beruntung ikat rambut mbak Yu Yun terbuat dari culabadak dan Xiaoyan langsung menggunakannya untuk membuat kesepakatan dengan boneka monster mistis akhirnya Xiaoyan dan mbak Yu Yun keluar dari gua tersebut dan terbang menuju gunung yang dimaksud konon di balik gunung tersebut terdapat harta yang luar biasa di dalamnya namun karena khawatir terjadi apa-apa dengan teman-temannya Xiaoyan memutuskan untuk pulang sementara mbak Yu Yun melanjutkan perjalanannya singkat cerita Xiaoyan akhirnya bertemu kembali dengan teman-temannya dan teman-temannya pun terlihat lega melihat Xiaoyan kembali dengan selamat namun di sini Han Feng yang kelihatannya kesal malah memberikan hukuman terhadap seluruh tim Xiaoyan dan melarang mereka untuk melanjutkan perburuan malamnya di tenda mereka Xiaoyan dan teman-temannya dikejutkan dengan kedatangan Nalan Yaran dia meminta Xiaoyan untuk ikut dengannya guna membicarakan suatu hal namun inti dari pembicaraan tersebut Yaran meminta bantuan Xiaoyan untuk mengobati kakeknya orang yang telah mempermalukan keluarganya saat acara lamaran di awal film kemarin alasan Nalan Yaran meminta bantuan Xiaoyan adalah karena darah kakeknya telah terkontaminasi racun dari istana jiwa dan Xiaoyan hanya berkata kalau satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan membakarnya dari dalam disini dia tidak bilang kalau dia mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut setelah mendapatkan jawaban tersebut Yaran lalu pergi dari sana dan beberapa saat kemudian Han Feng datang dan disini ternyata dia sudah mengetahui kalau penatua obat masih hidup dan disembunyikan oleh Xiaoyan so karena tidak ada orang lain disana Xiaoyan langsung menyerang Han Feng dan walaupun Xiaoyan sudah lumayan hebat namun kemampuannya masih jauh di bawah Han Feng disini dengan keangkuhannya Han Feng menceritakan semuanya jika dia telah disogok oleh istana jiwa untuk membunuh gurunya sendiri yaitu penatua obat dan gara-gara itu ibunya Xiaoyan yang dituduh melakukan hal tersebut lalu karena gak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya untuk menyembunyikan penatua obat dan semua harta dari perguruan bintang jatuh akhirnya ibunya Xiaoyan memutuskan untuk ongul dan membawa semua rahasia tersebut sampai dia meninggal disini Xiaoyan berkata kalau Han Feng akan membayar semua yang telah dia perbuat lalu sebelum Han Feng menggunakan serangan terakhirnya Xiaoyan menjatuhkan diri dari teping untuk melarikan diri singkat cerita di bawah jurang Xiaoyan terjatuh di sebuah gua dan ternyata gua tersebut adalah tempat milik wanita yang mengendarai singa ungu tempoh hari disini Xiaoyan yang terluka parah berharap wanita itu menyelamatkannya dan sebagai gantinya dia melihat wanita tersebut terkena racun dan akan menyembuhkannya namun wanita itu mengenalkan dirinya bernama Yixian dan dia mempunyai penyakit tubuh formasi racun keturunan dari ibunya dimana darahnya sudah sangat beracun sejak ia lahir diceritakan disini manusia dengan tubuh formasi racun memiliki doji yang sangat hebat namun ia harus terus meminum racun setiap hari dan biasanya orang tersebut tidak mempunyai umur yang panjang di sisi lain para murid lain berpencar untuk mencari Xiaoyan dan disini mereka menuduh nalan yaran karena dia orang terakhir yang terlihat bertemu dengan Xiaoyan balik ke Xiaoyan tanpa diduga wanita tersebut terlihat seperti menyukai Xiaoyan dan akhirnya menyelamatkannya dia juga mengenalkannya kepada singa ungu hewan kesayangannya yang ternyata sedang sekarat karena terkena serangan dari kelompok perguruan awan berkabut so untuk membalas budi Xiaoyan mencoba untuk menyembuhkan singa tersebut namun karena luka yang diderita singa tersebut terlalu parah Xiaoyan tetap tidak bisa menyelamatkannya dan akhirnya dia hanya meringankan beban singa tersebut yang terlihat sangat kesakitan padahal geleng-geleng doang singkat cerita karena kebaikannya Yi Xian dan singa ungu memberikan sebuah akar permata kecubung yang diceritakan sangat berharga bahkan dikatakan setiap tahun ratusan pendekar dari seluruh dunia meninggal karena mencari batu tersebut Yi Xian juga meminta Xiaoyan untuk membakar mereka berdua sebagai permintaan terakhirnya namun mendengar hal itu Xiaoyan malah mengembalikan batu tersebut dan menolak permintaannya tidak berhenti di situ dia juga berjanji akan mengobati tubuh formasi racun yang ada di tubuh Yi Xian namun karena sulit sekali membujuk Yi Xian Xiaoyan terpaksa berkata kalau dia akan menikahinya dan akhirnya Yi Xian setuju untuk ikut Xiaoyan pulang menemui ayahnya singkat cerita karena pemakaman singa tersebut akhirnya Xiaoyan bertemu dengan teman-temannya dan kembali pulang di camp Xiaoyan menjelaskan kepada teman-teman dan guru-guru termasuk Han Feng yang tadinya mengira Xiaoyan sudah mati jadi ceritanya orang-orang gak tahu kalau Han Feng yang menyerang Xiaoyan di sini Xiaoyan berkata kalau dia diserang anjing liar rabies yang ukurannya sebesar Han Feng lalu setelah klarifikasi dia masih harus menjelaskan kepada Sun Er yang terlihat cemburu kepada Yi Xian di dalam tenda karena Yi Xian adalah buronan perguruan awan berkabut Xiaoyan menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam kotak selama Xiaoyan mengikuti pelajaran lalu tiba-tiba nalan Yaran datang dan menanyakan keadaan Xiaoyan setelah dikejar anjing semalam tapi Xiaoyan hanya berkata kalau itu bukan urusannya so Yaran langsung pergi dari sana sambil mencucu namun tidak berselang lama Yaran tiba-tiba pingsan di tengah jalan ternyata diam-diam Yi Xian menembakkan jarum beracun ke tubuh Yaran saat sedang menemui Xiaoyan singkat cerita setelah dibawa ke ruangan guru mereka menemukan sebuah jarum beracun teknologi tinggi dari Xiaomi dan para guru berpikir kalau murid-murid mereka tidak ada yang dapat menciptakannya so disini alhamdulillah Xiaoyan juga lolos dari tuduhan atas meracunin nalan Yaran sekembalinya Xiaoyan ke campnya disini Lin Suya tiba-tiba berpamitan karena ada syuting film lain ini namanya namun disini alasannya berpamitan adalah karena ada konflik di kampung halamannya so dia akan libur dulu sampai mungkin episode-episode akhir sampai geger geden biasanya pas Xiaoyan kepepet tau-tau nyelamatin gitu biasanya lanjut singkat cerita setelah selesai acara perburuan Xiaoyan membawa Yi Xian kembali ke akademi dan di saat pelajaran diperlihatkan Xiaoyan mati-matian mencari cara untuk mengobati tubuh formasi racun Yi Xian sampai-sampai lagi-lagi dia dihajar oleh guru GY karena dikira tertidur di kelas lalu sorenya setelah selesai pelajaran Xiaoyan menemukan Yi Xian sudah pingsan di dalam tempat persembunyiannya kondisinya semakin lemah dikarenakan dia tidak mendapatkan racun semenjak kepergiannya dari hutan perburuan dan di daerah akademi Xianan memang tidak diperbolehkan ada binatang beracun kecuali di ruangan guru Guhei si raja obat so Xiaoyan langsung menuju ke sana dan mengambil salah satu ular iju milik raja obat beberapa hari kemudian guru Guhei si raja obat bercerita kepada guru-guru lain kalau ular iju akhir-akhir ini tidak mengeluarkan racun sama sekali so melihat kejadian-kejadian ini membuat para guru khususnya Han Feng curiga kalau penunggang singa ungu menyusup di akademi Xianan disini Teng San yang langsung paham meminta Xiaoyan untuk datang dan menyuruhnya menceritakan yang sebenarnya karena dia juga mendapat email dari perguruan awan berkabut kalau mereka meminta bantuan kerajaan untuk memeriksa akademi Xianan lalu akhirnya Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya tentang Yixian kepada Teng San di sisi lain Han Feng memberitahu guru Ge Ye untuk memeriksa kamar Xiaoyan dan bener saja sekembalinya Xiaoyan dari ruangan Teng San guru Ge Ye sudah menunggunya bersama dengan Yixian yang sudah dalam keadaan terikat lalu beberapa saat kemudian perguruan awan berkabut datang dengan diketuai oleh Mbak Yu Yun cewek yang sudah dibantu Xiaoyan kemarin sempat akan terjadi geger-gedan di antara mereka namun beberapa saat kemudian ayahnya Yixian yang juga adalah saudagar yang lumayan kaya raya hutman Paris dia mendengar kalau perguruan awan berkabut mengejar putrinya dan datang ke akademi orang itu bernama Hai Bodong atau dikenal juga dengan nama Raja Es karena Dojinya mempunyai elemen Es so karena dia juga adalah salah satu orang yang mempunyai pengaruh di dalam kerajaan akhirnya kelompok perguruan awan berkabut mengalah dan pergi dari sana disini Xiaoyan menjelaskan kepada Hai Bodong apa yang terjadi sebenarnya dan meminta Yixian untuk pulang dulu bersama ayahnya namun sebelum pulang Yixian memberikan inti sari permata kecubung dan api hewan buas ungu kepada Xiaoyan sebagai hadiah perpisahan lalu tiba-tiba Guru Gye muncul dimana ternyata sebelum kepergiannya dia ditembakkan jarum beracun oleh Yixian singkat cerita di dalam cincin spasial Xiaoyan mulai mempelajari api hewan buas disini penatua obat menyuruhnya untuk menyimpan masing-masing api di dalam sendi yang berbeda karena takutnya jika dicampur akan meledak nah hal itu menjadi ide Xiaoyan untuk melatih jurus baru dengan menggabungkan dua inti sari api untuk menyerang lawannya beberapa hari kemudian di dunia nyata kekaisaran mengadakan lomba terbuka yang diikuti oleh akademi-akademi dari seluruh penjuru negeri yang akan diadakan di ibu kota sesampainya di ibu kota mereka semua menginap di rumah milik keluarga nalan dan kebetulan rumah Yixian juga berada di daerah sana so Xiaoyan langsung pergi ke sana untuk mengunjunginya disini dia berkata sejujurnya dan meminta maaf jika hanya berpura-pura akan menikahi Yixian untuk menyelamatkan nyawanya dia berkata kalau dia masih belum menyelesaikan perjanjian tiga tahun dengan keluarga nalan sekembalinya dari rumah Yixian Xiaoyan mendapat kabar bahwa keadaan ketua nalan memburuk dan disini nalan nyaran datang menemuinya untuk memohon agar Xiaoyan menyelamatkan kakeknya tentu saja Xiaoyan langsung menolak melakukannya klan yang menjadi motivasinya untuk membalas dendam sempet gedeg juga pas lagi butuh aja mohon-mohon dulu waktu masih cupu gak ada kasian-kasian namun disini karena Teng San juga memohon dengan sangat agar Xiaoyan melakukannya orang yang paling dia hormati di akademi akhirnya Xiaoyan mau melakukannya dengan satu syarat pake topeng so malamnya mereka pergi ke rumah ketua nalan dan saat proses penyembuhan Xiaoyan menemukan fakta bahwa ternyata racun tersebut sudah terakumulasi sejak lama jadi kemungkinan besar ada mata-mata dari istana jiwa di sekitar ketua nalan dia juga berkata kalau dosis kedua inti sari apinya terlalu besar sehingga kalau dia melakukannya dengan api tersebut maka takutnya racunnya hilang orangnya juga so untuk mengobatinya mereka harus mendapatkan inti sari api yang lebih go green Xiaoyan lalu mendatangi Hai Bodong ayahnya Yixian orang paling kaya di Sukabumi Hai Bodong berkata kalau dia mengetahui salah satu api yang agak go green yaitu api lotus hijau yang saat ini dimiliki oleh klan ular so disini Yixian membongkar semua harta ayahnya dan menemukan sebuah peta tentang keberadaan klan ular sesampainya disana mereka mendapati ternyata klan ular sedang berperang dengan klan mu lalu di tengah jalan Xiaoyan dan Yixian terkena sebuah jebakan awalnya para prajurit klan mu mengira bahwa Xiaoyan dan Yixian adalah mata-mata dari klan ular namun disini karena mereka melihat Xiaoyan mempunyai kekuatan inti sari api prajurit itu membawa Xiaoyan menemui pemimpin mereka klan mu adalah klan yang paling mendominasi di gurun dimana mereka mempunyai alat-alat perang paling canggih di seluruh negeri ambil paksa inti sari api dari tubuh Xiaoyan disini Xiaoyan menjelaskan bahwa inti sari api tidak bisa dipisahkan dengan paksa darinya mendengar hal itu Mo Chen berniat menghabisi mereka berdua dengan racun yang sudah dipersiapkan namun disini Yixian malah meminum semua racun tersebut dan kelihatan santai aja di tengah perdebatan mereka Mo Chen dipanggil oleh pemimpin istana jiwa yang ternyata mereka telah bekerja sama sejak lama disini pemimpin istana jiwa yang bernama Van Lau menyuruh Mo Chen untuk segera mengakhiri peperangan tersebut dengan mengambil inti sari api lotus jauh milik klan ular lalu balik ke Xiaoyan dan Yixian yang hanya dijaga oleh anak buah Mo Chen melihat kesempatan itu Xiaoyan Singkat cerita Xiaoyan sampai di kerajaan klan ular dan melihat ratu klan ular yang bernama Medusa yang kebetulan sedang menyerap inti sari api lotus jauh karena mereka sudah hampir kalah namun ternyata kemampuannya belum cukup kuat untuk menguasai api tersebut lalu untuk menyelamatkannya Xiaoyan mengambil api lotus jauh dan menyembunyikan ratu yang sudah kembali kewujud aslinya namun karena api lotus hijau yang belum dinetralkan tiba-tiba dia terjatuh dan meledak sehingga membakar tubuhnya dan hutan di sekitarnya di dalam cincin spasial penatwa obat menyuruh Xiaoyan untuk menetralkan api lotus hijau dengan membakar beberapa organ tubuhnya dan merekonstruksi organ tubuhnya dengan api lotus hijau sehingga api tersebut bisa menyatu dengannya singkat cerita Xiaoyan kembali dan menemui ketua nalan untuk menyembuhkan penyakitnya dengan memakai topeng disini ketua nalan tidak mengetahui bahwa yang dibalik topeng itu adalah Xiaoyan hal itu membuat ketua nalan bertanya-tanya dan khawatir jika yang menyembuhkannya adalah seseorang dari istana jiwa hal ini menegaskan jika ketua nalan memang angkuh dan sangat saklek ngeyel tapi bodoh tapi ngeyel namun sama seperti Xiaoyan dia adalah orang yang terdepan dalam memerangi istana jiwa lalu tidak berselang lama setelah Xiaoyan mengobati ketua nalan di luar dugaan Teng San menemui Xiaoyan lagi dan memberitahu bahwa racun yang ada di tubuh ketua nalan kambuh dan malahan semakin parah hal itu disebabkan oleh makanan dan obat-obatan yang telah disabotase oleh ketiga putranya agar ketua nalan cepat mampus dan bisa segera digantikan oleh anak-anaknya di lain sisi ketua nalan yang terbaring lemah di tempat tidurnya curhat dan berdiskusi dengan Yaran dia mengatakan bahwa dia sudah capek dan akan memberikan posisi ketua nalan kepada Yaran dia juga menjelaskan bahwa jika yang menjadi ketua nalan nantinya adalah ayah atau kedua pamannya dirasa tidak cocok karena ayah Yaran memiliki watak yang lemah dan kedua pamannya seperti menyembunyikan niat buruk jadi mau tidak mau Yaran yang harus menjadi ketua klenalan selanjutnya namun di sisi lain kedua paman Yaran yang juga sangat berambisi untuk merebut posisi ketua nalan mereka protes karena menganggap kalau mereka juga telah banyak berkorban untuk klen singkat cerita ketua nalan akhirnya meninggal dunia dan disemayamkan di kediamannya disini juga diperlihatkan kedua paman Yaran yang masih ribut karena tidak terima kalau Yaran yang ditunjuk sebagai ketua klen nalan selanjutnya di tengah keributan itu tiba-tiba datang pangeran kerajaan untuk memberikan penghormatan terakhirnya lalu karena disini dia menyadari kedua paman Yaran berusaha mengasut orang-orang untuk menolak Yaran sebagai pemimpin mereka maka muncullah ide dari pangeran dia berpura-pura mengarang dan membacakan titah dari keluarganya yang intinya dia dan keluarganya mendukung penuh Yaran untuk menjadi penerus kakeknya dengan itu maka tidak ada lagi yang berani melawan keputusannya beberapa hari setelah pemakaman tersebut akhirnya lomba rutin setahun sekali yang diadakan setiap 30 Februari dimulai tahun ini mereka berlomba untuk mencari alkimia terbaik dari seluruh penjuru negeri diantaranya yang menjadi juri disini adalah guru besar PAMA ini seperti menteri pendidikan di kerajaan lalu Raja Obat Guhe Teng San dan Han Feng dari Jianan disini mereka juga kedatangan peserta lomba dari klan jiwa bernama Fan Ling dimana mayoritas penduduk klan jiwa adalah anggota istana jiwa namun untuk menghormati keberagaman dalam negara akhirnya guru besar PAMA sebagai ketua panitia 17an memperbolehkan Fan Ling untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut singkat cerita karena pesertanya hanya 16 mereka langsung masuk ke 16 besar dan disini para kontestan disuruh untuk membuat sebuah pil dari bahan tertentu semakin tinggi tingkat kemurniannya hasilnya akan semakin bagus namun ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena untuk memurnikan sebuah bahan tertentu membutuhkan sentuhan khusus alhasil tidak banyak dari para siswa yang dapat mencapai tingkat kemurnian level 8 dan hanya Xiaoyan yang dapat mencapai tingkat kemurnian level 10 di sisi lain Fan Ling dari klan jiwa berhasil mencapai tingkat kemurnian level 9 dengan metode tanpa kuali yang pernah diajarkan oleh penatua obat kepada Xiaoyan dulu malamnya setelah perlombaan selesai karena merasa terancam dengan kemampuan Fan Ling dan pertandingan selanjutnya mereka diwajibkan untuk membawa kuali sendiri-sendiri Xiaoyan menemui penatua obat dan berniat untuk meminjam kuali miliknya karena jurus api milik Xiaoyan terlalu kuat jika menggunakan kuali biasa namun dia hanya mendapatkan kuali flashnya 5 ribuan milik penatua obat paginya sebelum perlombaan dimulai semua juri mengecek kuali yang dibawa oleh masing-masing peserta disini perhatian guru besar Fama terfokus pada kuali flashnya 5 ribuan milik Xiaoyan ternyata kuali flashnya 5 ribuan itu adalah kuali legendaris yang berumur lebih dari seribu tahun di ronde ini mereka disuruh untuk memurnikan sebuah bahan ajaib yang sangat langka bernama kayu spiritual besi hitam kayu tapi sangat keras seperti besi tapi malah seperti arang ya kira-kira begitulah tak membuang waktu Fanling langsung membakar bahan obat menggunakan tangannya yang diikuti oleh Xiaoyan dan para peserta lain disini karena bahan yang digunakan sangat keras bahkan banyak diantara para peserta yang tidak mampu menyelesaikan perlombaan tersebut namun Fanling terlihat dapat melakukannya dengan lancar tanpa menggunakan kuali lalu Xiaoyan yang melihat kemampuan Fanling dengan semangat dia menggunakan api ungu hewan buasnya dan tiba-tiba hal itu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang dimana konon bahkan kuali tersebut yang dapat menahan inti sari api naga hancur hanya dengan api ungu hewan buas namun bukan anak muda namanya kalau langsung menyerah Xiaoyan dengan percaya diri meminta kembali kayu spiritual besi hitam dan langsung membakar dengan menggabungkan dua inti sari api sekaligus tentu saja hal itu membuat semua juri kagum dengan kemampuan dan tekadnya yang dianggap tidak akan bisa berhasil karena jam pasir sudah hampir habis tanpa putus asa Xiaoyan dengan cepat bisa menyelesaikan obatnya dan akhirnya dari sebuah bahan yang sangat keras yang bahkan kebanyakan murid-murid unggulan tidak mempunyai ji yang cukup untuk memurnikannya Xiaoyan dengan dua inti sari api dalam tubuhnya dapat memurnikan bahan tersebut dengan waktu yang tersisa setelah pertandingan Xiaoyan menemui penatua obat untuk meminta maaf karena telah meledakan kualinya namun penatua obat yang mengetahui bahwa sebelumnya Han Feng telah mensabotase kuali tersebut dengan menggunakan kekuatannya dan hal itu tidak diketahui oleh Xiaoyan penatua obat juga sudah mengemati Fan Ling dimana dia adalah salah satu murid elit klan jiwa yang ternyata teknik alkimia yang dimilikinya biasa dia cuma lebih kuat karena sudah melatih ilmunya lebih lama daripada Xiaoyan di tengah meditasinya tiba-tiba di asrama terjadi keributan dimana tentara kerajaan mencari-cari Teng San dia dituduh sebagai buronan karena telah mencoba membunuh sang raja di sisi lain ternyata Teng San sedang bersama guru besar fama di ruangannya jadi gini yang terjadi sebenarnya disini Teng San telah mengetahui bahwa guru besar fama telah berkhianat dan bekerjasama dengan istana jiwa takut rencana busuknya diketahui oleh penduduk akhirnya guru besar fama menyembunyikan Teng San di ruangan rahasia dan anjingnya lagi guru besar fama menyebarkan berita hoax ke seluruh penduduk kota dengan dalih Teng San melakukan percobaan pembunuhan terhadap sang raja paginya di pertandingan partai final Teng San dan guru besar fama tidak ikut untuk menjadi juri dengan alasan sedang masuk angin dan nyeri punggung so hanya tinggal Han Feng dan raja obat Guhe yang menjadi juri peserta partai final kali ini hanya Xio Yan dan Fan Ling dimana sejak awal pertandingan dua peserta inilah yang paling mendominasi kali ini kedua peserta tidak lagi membuat obat Han Feng membuat racun yang akan diminum oleh masing-masing rival lalu bermodalkan wawasan mereka mereka diminta untuk merasakan sendiri gejala-gejala dari racun tersebut dan membuat obat berdasarkan apa yang mereka rasakan lalu dengan pengalaman magang di toko obat Pak Jawari Xio Yan tanpa kesulitan membuat racun dengan bermodalkan Domestos Nomos dan kaos kaki 3 bat nya begitu juga dengan Fan Ling yang pernah PKL satu setengah bulan di apotek milik Bu Jazim disini dia menambahkan sedikit darahnya sendiri ke dalam racunnya dengan maksud jika Xio Yan meminum racun tersebut tubuh Xio Yan perlahan bisa dikendalikan oleh Fan Ling sesaat setelah Xio Yan memakan obat buatan Fan Ling tidak berselang lama tangannya langsung membeku yang menandakan obatnya langsung bekerja di sisi lain Xio Yan juga menambahkan boncabe dengan oktan 98 dan api ungunya yang membuat kentut Fan Ling mengeluarkan api disini keduanya masih mencoba melawan rasa sakit dari racun tersebut namun karena takut mereka berdua hanya akan mati konyol Xio Yan berdiskusi dengan Fan Ling dan mengusulkan bagaimana kalau mereka berdua menyerah secara bersamaan dimana itu akan mengakhiri pertandingan dan memberikan obat penawar satu sama lain namun karena racun cap tiga roda yang dibuat Fan Ling tidak bisa dinetralisir dengan sempurna Xio Yan harus meminum darah Fan Ling untuk menetralkannya jadi racun ketemu racun netral mengetahui hal itu Yi Xian langsung memberi darahnya sendiri sebagai penawarnya hal itu dikarenakan Xio Yan bisa menjadi budak istana jiwa jika meminum darah Fan Ling singkat cerita setelah perlombaan selesai Yaran menemui Xio Yan dan dia berkata kalau pangeran ingin menemuinya di suatu tempat sesampainya di sana pangeran kerajaan berkata kepada Xio Yan yang intinya bahwa sang kaisar dan sebagian besar menteri-menteri kerajaan sudah dijadikan budak oleh istana jiwa so disini dia berpura-pura cacat dengan tujuan agar tidak dijadikan boneka oleh istana jiwa mengetahui hal itu Xio Yan mulai menyadari bahwa Teng San cuma dikambing hitamkan oleh istana jiwa so dia mulai merencanakan misi penyelamatan Teng San sementara itu diperlihatkan guru besar Fama sedang ngobrol dengan master Teng San Fama memperlihatkan ketua Nalan yang hidup kembali dalam keadaan sudah dijadikan boneka hidup oleh istana jiwa so disini guru besar Fama menawarkan Teng San untuk menjadi bonekanya dengan dua pilihan dalam keadaan hidup atau mati balik ke Xio Yan malamnya selepas badan mahrip dengan berbekal sebuah peta rahasia Dora Xio Yan dan teman-temannya masuk ke istana kerajaan lewat jalur belakang di tengah jalan mereka menemukan kaisar yang tiba-tiba terbangun dan langsung menyerang mereka ternyata kaisar kerajaan telah dirasuki oleh Fan Lau yang mengendalikan jiwanya disini sempat terjadi geger geden namun karena Fan Lau hanya merasuki tubuh kaisar dimana dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya Xio Yan dapat mengeluarkan Fan Lau dari tubuh kaisar dengan pedang mistis beratnya sesaat sesaat setelah kekalahan kaisar diperlihatkan Nalan Yaran mengeluarkan sebuah batu giok hijau asal Garut dari tubuh kaisar yang konon batu giok tersebut adalah salah satu senjata rahasia milik keluarga Nalan yang dititipkan kepada kaisar untuk menahan kekuatan istana jiwa di tubuhnya setelah siuman kaisar menyadari saat ini dia telah terkena genjutsu dari istana jiwa so untuk menghindari hal yang tidak diinginkan mulai sekarang dia akan memberikan kekuasaannya kepada pangeran untuk menggantikan posisinya sementara singkat cerita setelah pertempurannya dengan Fan Lau yang merasuki kaisar pedang mistis berat milik Xiaoyan terkena darah Fan Lau yang membuat segel penatua obat di dalam pedang tersebut rusak setelah diotakatik penatua obat lalu menjelaskan bahwa ternyata pedang mistis berat adalah senjata milik istana jiwa yang sifatnya merusak mental orang yang memakainya jadi bawaannya terpuruk terus deposit terus tidak menang menang sehingga penatua obat akhirnya memutuskan untuk melarang Xiaoyan agar tidak menggunakan pedang itu lagi namun karena Xiaoyan sudah klop dengan pedang mistis beratnya saat itu Xiaoyan langsung membantahnya dia berpikir kalau pedang tersebut hanyalah sebuah benda dan bisa merusak bukan karena pedangnya melainkan orang yang menggunakan pedang tersebut lalu penatua obat yang merasa nasihatnya tidak digubris oleh Xiaoyan akhirnya pergi meninggalkannya dan Sementara itu Nalan Yaran menemui kedua pamannya Yaran yang sudah mengetahui bahwa kedua pamannya yang meracuni kakeknya dan secara diam-diam bergabung dengan istana jiwa kedua pamannya beralasan mereka cemburu karena sudah berjuang mati-matian namun selalu diperlakukan secara tidak adil oleh kakeknya Yaran namun nasi sudah menjadi bubur Yaran dengan terpaksa mengerahkan prajuritnya untuk menghilangkan kekuatan mereka dan mengusir mereka dari klenalan beralih ke Xiaoyan disini dia kedatangan tamu tak diundang yakni tiga orang anggota ormas yang berniat untuk melakukan transaksi jual-beli namun bukan kalender atau permentolak angin Xiaoyan belum sadar bahwa tiga orang ini adalah anak buah ratu ular yang tujuan sebenarnya hanya untuk membawakan makanan untuk sang ratu hal itu diketahui saat sang ratu menyerap saripati salah satu benda langka yang dibawakan oleh anggota ormas tersebut siangnya Xiaoyan menemui pangeran kerajaan dan memintanya untuk membersihkan nama tingsan dan juga membantunya mencari dimana keberadaan keberadaan tingsan singkat cerita beberapa hari kemudian bertempat di aula istana pangeran ingin memberikan penghargaan kepada semua murid yang berpartisipasi atas kerja kerasnya dalam belajar dengan masuk ke gunung mistis untuk bertamasha dan mengumpulkan tanaman obat langka dengan bebas konon gunung mistis ini dibuat oleh para petarung leluhur di kerajaan para leluhur menyegel tempat tersebut untuk dibudidayakan dan hanya terbuka segelnya setiap 60 tahun sekali dan selama 2 jam saja jadi setiap orang yang masuk melebih 2 jam akan terkurung disana selama 60 tahun berikutnya pangeran juga menjelaskan pantangan ketika masuk ke gunung mistis mereka tidak diperbolehkan masuk ke lembah belakang gunung untuk alasan yang bahkan dia juga gak tahu pokoknya gak boleh aja gak lama satu persatu murid mulai masuk ke gunung mistis tersebut yang terlihat masih asri gak pakai walas banyak sekali tanaman obat-obatan seperti ginseng jahe pil bersalin selapan ekspor kualiti sesampainya disana hautian tertarik dengan sebuah tanaman ketela yang diperkirakan berumur lebih dari 500 tahun namun untuk mendapatkan tanaman itu memang susah karena ketika mau ditangkep endo bisa menggelinding cepat mereka mengejar tanaman tersebut sampai tidak sadar masuk ke gua terlarang perlu diketahui gua ini berbentuk seperti labirin bulet yang dimana sekali masuk akan sulit sekali untuk keluar karena hanya ada satu jalan untuk keluar masuk di dalam gua terdapat berbagai macam bahan obat dan kristal ajaib yang sangat bernilai hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh mereka untuk mengambil material sebanyak-banyaknya Xio Yan baru sadar ketika diberitahu oleh penatua obat dia langsung menyuruh semua teman-temannya untuk mengembalikan apa yang mereka ambil bersamaan dengan itu Sun Er juga melihat dua mayat kakek-kakek tergeletak di dalam gua karena tidak ingin terjebak di dalam gua selama 60 tahun ke depan dengan rasa panik mereka langsung mencari jalan keluar namun setelah berjalan sampai capek mereka hanya berputar-putar tanpa menemukan jalan keluar disini Xio Yan menyadari sesuatu dimana mayat kakek-kakek yang awalnya dua sekarang tinggal satu ternyata yang satu belum mati dan hanya mempermainkan mereka diceritakan kakek ini dulunya adalah seorang pembuat obat dia nekat menyelinap ke istana kaisar dan masuk ke gunung mistis untuk mencari bahan obat dan tanpa disadari terjebak selama 60 tahun di dalam lembah tersebut tak tak membuang waktu Xio Yan menanyakan kepada kakek tersebut tentang jalan keluar dari dalam gua namun karena berbelit dan tidak kunjung mendapat jawaban dari si kakek Xio Yan mengancam akan membakar seluruh lembah dengan api hewan buasnya dimana hal itu membuat kakek itu akhirnya memberitahu jalan keluar setelah Xio Yan dan teman-temannya berhasil keluar dari lembah dan merasa waktu mereka sudah hampir habis dia dikejutkan dimana Fan Ling menunggu mereka sambil membakar pintu keluar lagi-lagi pedang penguasa mistis berat milik Xio Yan terkena darah dari Fan Ling yang notabene adalah anggota istana jiwa sehingga langsung bereaksi kepada Xio Yan disini Fan Ling berkata kalau ternyata dia adalah anak dari Fan Lao hal itu mengartikan bahwa racun yang telah dia berikan saat lomba yang terbuat dari darahnya dari awal memang tidak bisa diobati jadi istilahnya sama seperti upacara Xio Yan bergabung dengan istana jiwa melihat Xio Yan yang sudah terkapar lemas membuat Sun Er tidak tinggal diam dan membantu Xio Yan melawan Fan Ling sementara itu di luar pangeran kerajaan terlihat cemas karena lembah tersebut mulai terbakar dan gerombolan Xio Yan yang tidak kunjung keluar namun Fama dan Raja Obat Guhe menyuruhnya untuk yakin kepada kemampuan para murid-muridnya balik ke Xio Yan disini dia teringat tentang barang langkah pemberian ormas tidak dikenal tempoh hari dimana salah satu material tersebut dapat menetralkan segala jenis racun lalu berbekal api ungu hewan buas yang masih tersisa di tubuh Fan Ling saat di perlombaan racun Xio Yan menyerangnya dengan api tulang dingin dimana sifat kedua api tersebut bertolak belakang dan menyebabkan seluruh tubuh Fan Ling terbakar menjadi abu sementara jam pasir terus berjalan dan pintu keluar yang dibakar Fan Ling ternyata tinggal separoh dan hampir tertutup tak mau terjebak di sana Xio Yan berusaha untuk melindungi pintu keluar agar tidak terbakar dan tertutup seutuhnya sampai satu persatu teman-temannya mulai keluar tersisa Xio Yan sendiri yang melindungi pintu tersebut dari luar mereka melihat lukisan secara perlahan terbakar yang menandakan bahwa Xio Yan akan terjebak di dalam lalu tiba-tiba Xio Yan terlempar keluar dengan kondisi pingsan namun ternyata bukan benar-benar usahanya sendiri di tengah Xio Yan pingsan dia bertemu dengan penatua obat dan penatua obat memberitahu jika bukan karena bantuannya Xio Yan sudah mati berkali-kali jadi selama ini walaupun dia marah dengan Xio Yan tapi tetap melindungi dengan kekuatan Jinya dari dalam disini penatua obat juga menjelaskan bahwa Fan Ling tidak berbohong dimana racunnya memang tidak bisa disembuhkan dan membuat Xio Yan secara teknis sudah menjadi dia juga berkata bahwa ternyata pedang berat mistis mempunyai ukiran teknik biladiri kuno milik istana jiwa dan menekankan kepada Xio Yan untuk jangan pernah mencoba kepoin isi dari ukiran tersebut pangeran mendapati kaisar telah meninggal tak berselang lama setelah sebelumnya sekarat di tengah suasana duka pangeran dan semua prajuritnya dia dikejutkan kaisar yang sudah mati tiba-tiba bangun karena dirasuki oleh Fan Lau disini Fan Lau mengajak pangeran untuk bergabung dan bekerja sama dengan istana jiwa dia akan diberi kekuatan yang sangat besar untuk menguasai seluruh negeri jika bersedia bergabung dengannya Fan Lau juga memberitahu jika klan-klan besar seperti perguruan bintang jatuh dan perguruan awan berkabut sudah bergabung dengan istana jiwa namun karena pangeran masih memegang teguh visi-misi Sunda Empire pangeran langsung menolaknya mentah-mentah hal itu membuat Fan Lau marah dan mengancam akan menghancurkan kerajaannya beralih ke Xiaoyan disini tanpa mengindahkan perkataan penatua obat sebelumnya dia mencoba untuk mempelajari dan membaca tulisan yang ada di pedang mistis berat bersamaan dengan itu penatua obat juga merasakan hal tersebut dan membuat penatua obat geram ini adalah pertama kalinya dia sangat kecewa dengan Xiaoyan yang mana itu adalah satu-satunya pantangan yang dia berikan di sisi lain Xiaoyan juga tidak punya pilihan karena hanya dengan cara ini dia bisa menemukan dan menyelamatkan Tengshan diketahui teknik ini seperti teknik milik Fan Lau yang bisa membuat pemakainya hilang dan berada di tempat lain sesuai keinginannya namun efeknya dapat memunculkan sifat-sifat buruk orang yang memakainya secara perlahan karena penatua obat sudah capek menasihati Xiaoyan yang tetap ngeyel penatua obat pun menyuruhnya untuk membuang cincin spasialnya dan tidak mengunjunginya lagi singkat cerita Xiaoyan yang sudah yakin dengan pendiriannya dan tanpa memikirkan perkataan penatua obat dia menggunakan teknik dari istana jiwa untuk mencari keberadaan Tengshan tak lama dia langsung dihadapkan dengan Tengshan yang sedang gabut namun kali ini Xiaoyan datang dalam bentuk roh dimana Tengshan tidak bisa melihatnya dan betapa terkejutnya Xiaoyan ketika mengetahui siapa dibalik hilangnya Tengshan selama ini adalah guru besar Fama setelah menguping obrolan Fama dan Tengshan dan mengetahui Tengshan akan dipenjara oleh istana jiwa paginya Xiaoyan merencanakan misi untuk menyelamatkan Tengshan dengan mau gak mau harus menghabisi guru besar Fama di kediamannya namun sesaat sebelum eksekusi tiba-tiba Fama mengumumkan bahwa Tengshan sudah ditemukan dalam kondisi tidak sadar di sebuah gua tak mau sifat licik Fama tersebar luas oleh Tengshan sebelumnya Fama telah menghilangkan ingatan Tengshan terlebih dahulu balik ke Xiaoyan malam harinya dia bertemu kembali dengan tiga ormas yang waktu itu mendatanginya disini mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anak buah dari ratu ular yang diam-diam mengikuti Xiaoyan untuk melindungi ratu yang disimpan di dalam sepatunya sang jenderal kerajaan ular yang bernama Mobasi meminta pertolongan kepada Xiaoyan untuk sementara melindungi dan menyembunyikan ratu karena ratu belum pulih dan saat ini ratu ular sedang menjadi buron oleh keluargamu so disini Xiaoyan diberikan tanda darah permata oleh sang ratu dimana hal itu juga berarti Xiaoyan menggantikan posisi ratu menjadi raja ular untuk sementara dan selama Xiaoyan merawat ratu medusa kerajaan ular akan sepenuhnya membantu Xiaoyan dalam keadaan apapun kembali ke Teng San yang belum tersadar dia akhirnya dipulangkan ke Akademi Jianan berharap segera mendapatkan perawatan dan segera membaik disini Xiaoyan kembali menggunakan teknik bela diri dari istana jiwa untuk menyelidiki lebih lanjut rencana yang dilakukan oleh Fama dan ternyata Fama ingin menggunakan Teng San sebagai pion untuk mengetahui siapa saja yang membantunya namun hal itu memang tidak mudah karena banyak murid-murid yang masih menyelidiki tentang kasus hilangnya Teng San dan salah satunya Xiaoyan sebenarnya mereka ingin menghabisi Xiaoyan saat itu juga namun Fanlau mencegahnya karena Xiaoyan mempunyai potensi dan sudah menyadari kalau terdapat darah istana jiwa di dalam tubuh Xiaoyan dan sebentar lagi Xiaoyan akan menjadi bagian dari istana jiwa lalu keesokan paginya para tetua akademi jianan berkumpul di sini Han Feng menuduh Teng San bahwa Teng San sudah bergabung dengan istana jiwa hal itu langsung dibantah oleh bukuru Rolin karena tidak adanya bukti yang valid namun Han Feng yang memang orangnya licik langsung membeberkan sebuah bukti dimana Teng San membiarkan murid istana jiwa mengikuti kompetisi dan percobaan pembunuhan kaisar di tengah obrolan diperlihatkan Teng San yang sudah sadar namun dengan kondisi lupa ingatan hal itu langsung dimanfaatkan oleh guru besar fama untuk memaksa Teng San mengakui bahwa dia adalah anggota istana jiwa karena pengaruh obat halu yang diberi oleh fama secara terang terangan Teng San mengaku bahwa dia adalah anggota istana pengkhianat dan sudah bergabung dengan istana jiwa singkat cerita xiao yan menemui Teng San di halaman sekolah dimana dia sudah naik pangkat menjadi pak bon dia menceritakan dengan detail apa yang sudah dia lihat saat obrolan fama dengan Teng San malam itu merasa fama telah mempermalukan Teng San akhirnya xiao yan berencana untuk mengajak Teng San kabur dari tempat tersebut disini Teng San memilih diam karena dia tidak mau membawa xiao yan ke dalam masalahnya di tengah pembicaraan xiao yan dipanggil oleh han feng untuk memberi keterangan atas apa yang sudah dia bicarakan dengan Teng San namun karena xiao yan terkesan diam dan mengabaikan perkataan han feng dia dikurung oleh han feng di menara pembakaran disusul teman-teman dekatnya sesampainya di menara pembakaran tak ingin teman-temannya mati terbakar xiao yan meminta bantuan kepada mobasi untuk membantu mereka keluar dari tempat tersebut namun mobasi tidak bisa membantu karena penjagaan di akademi jianan yang terlalu kuat bersamaan dengan itu mobasi membeberkan sebuah fakta dimana di bawah menara pembakaran adalah tempat ular inti api bumi tinggal yang dipercaya sebagai leluhur dari kerajaan ular dan mungkin bisa membantu mereka keluar dari tempat tersebut mengingat menara pembakaran yang sangat panas satu persatu teman-temannya mulai tidak tahan dan xiao yan berbekal seruling pemberian Roma irama mencoba memanggil ular api inti bumi untuk meminta pertolongan awalnya xiao yan akan diserang oleh ular tersebut namun karena tanda darah permata yang diberikan oleh ratu medusa di kening xiao yan ular api inti bumi akhirnya bisa tahu bahwa xiao yan adalah anggota kerajaan ular so disini xiao yan meminta bantuan kepada ular api inti bumi untuk memberi jalan dan membuat kegaduan di sekitar menara pembakaran untuk mengganggu para penjaga dan mereka bisa melarikan diri setelah para penjaga keluar xiao yan lalu membakar dinding menara tersebut menembus lorong dan pergi bersama dengan tingsan dan teman temannya singkat cerita han feng dan gu he mengetahui bahwa tingsan dan xiao yan berhasil kabur dari menara pembakaran lewat rowongan di bawahnya yang terhubung ke kawasan hutan titik hitam tidak menunggu lama han feng dan gu he juga langsung bergegas untuk mencarinya di hutan titik hitam balik ke xiao yan di tengah perjalanan dia menjelaskan kepada tingsan bahwa mata-mata istana jiwa sebenarnya adalah fama bahkan berita percobaan pembunuhannya terhadap kaisar juga adalah perbuatan fama hal itu dikarenakan tingsan menolak untuk bergabung dengan istana jiwa dan fama berniat untuk menyingkirkan tingsan agar rencananya menguasai akar demi jianan tidak terhambat setelah melanjutkan perjalanan selama beberapa hari sampailah mereka di pintu keluar hutan titik hitam namun ternyata han feng dan gu he sudah menunggunya di hutan tersebut menyadari bahwa xiao yan dan teman-temannya sudah sangat kelelahan dan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan han feng dan gu he tingsan lalu memutuskan untuk berjalan kembali tanpa tahu akan berujung dimana tak berselang lama berjalan di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah warteg di tengah kawah lahar awalnya mereka mengira mereka hanya berhalusinasi namun ternyata tempat tersebut benar-benar ada tempat ini dinamakan lembah penjahat dimana konon lembah tersebut dibuat oleh para kumpulan buronan dan disini semakin hebat kekuatan seseorang maka dia akan semakin dihormati dan mendapat keistimewaan xiao yan xiao yan xiao yan awalnya menolak menuju tempat tersebut karena jika ingin tinggal di lembah penjahat mereka harus terus bertarung untuk bertahan hidup namun waiter warteg itu menjelaskan bahwa rute lain selain melewati hutan titik hitam mereka harus berjalan melewati lorong selama kurang lebih 6 bulan mengingat penyakit asam lambungnya dan di warteg tersebut juga kebetulan ngeteng surya xiao yan dan akhirnya langsung memesan makanan untuk mendapatkan tenaganya kembali namun setelah mereka selesai makan ternyata di tempat itu tidak menerima uang untuk pembayaran namun diganti dengan kartu dimana untuk membayarnya mereka harus bertarung merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain akhirnya mereka menyetujui dan akan bertarung untuk membayar makanan yang sudah mereka makan singkat cerita tibalah mereka di arena pertandingan pertandingan pertama mempertemukan raja palu burunan dari perguruan bintang jatuh melawan hujia dan berakhir dengan mudah untuk kemenangan hujia ternyata pertandingan di sini dibagi menjadi empat tingkatan surga bumi hitam kuning tingkatan surga adalah tingkatan yang paling tinggi dimana para petarung di tingkat ini adalah penjahat-penjahat legendaris dan mereka juga mendapatkan fasilitas apartemen mewah di sini sampai yang paling gampang tingkatan kuning dimana para burunan di tingkat ini biasanya hanya orang-orang biasa contohnya yang barusan dilawan hujia lalu di pertandingan kedua mempertemukan pisau besar melawan hansian dimana pertandingan tersebut juga dengan mudah dimenangkan oleh hansian setelah pertandingan itu Xiaoyan membawa Teng San untuk beristirahat dan meminta karyawan hotel untuk memanggil dokter spesialis guna memeriksa kondisi Teng San sesaat setelah dokter datang dan memeriksa dari metode yang dokter itu gunakan Teng San langsung mengenalinya jika dia adalah salah satu dokter jenius seniornya dokter itu menjelaskan bahwa Teng San terluka parah karena obat istana jiwa sehingga jantung dan paru-parunya rusak namun dokter lulusan perkebunan ini dia berkata kalau untuk menyembuhkan Teng San sangat mudah baginya namun sebagai gantinya dia menginginkan bayaran mahal yaitu dua pertandingan tingkat syurga saat berpamitan dokter itu tiba-tiba mengatakan kepada Xiaoyan bahwa aura jahat di tubuhnya perlahan sudah menyerang paru-paru hingga perutnya mendengar itu Teng San juga mengatakan kepada Xiaoyan bahwa dia juga mengetahui aura jahat yang ada di tubuh Xiaoyan semakin banyak Teng San merasa heran dengan aura jahat yang begitu banyak seharusnya Xiaoyan sudah sakit parah namun disini Xiaoyan masih terlihat sehat seperti ada seseorang yang selama ini melindungi tubuhnya mendengar hal itu Xiaoyan langsung masuk ke dalam cincin spasial namun diperlihatkan penatua obat sudah menghilang dan tempat tinggalnya menjadi padang pasir balik ke pertandingan Xiaoyan melawan salah satu petarung surga seorang pengkhianat dari perguruan awan berkabut dengan api tulang dinginnya bahkan disini Xiaoyan dapat mengalahkan seorang petarung surga tanpa merasa kesusahan setelah selesai pertandingan diperlihatkan Xiaoyan ngobrol dengan pemimpin lembah penjahat melihat kemampuan bertarungnya di atas rata-rata pemimpin lembah penjahat menawarkan Xiaoyan untuk tinggal dan menetap disana dengan iming-iming dia akan dilayani seperti raja namun walaupun sudah diiming-iming mie ayam bakso dan sudah gembira setiap hari Xiaoyan Xiaoyan tetap menolak dengan alasan dia masih mempunyai dendam yang belum terbalaskan dan faktanya mereka yang tinggal di lembah penjahat hanya seorang pengecut yang melarikan diri dari permasalahan mereka mengetahui Xiaoyan benar-benar tidak mau tinggal di lembah penjahat akhirnya pemimpin lembah penjahat berjanji akan memberitahu jalan keluar namun dengan syarat jika Xiaoyan harus menjadi salah satu dari 10 petarung yang terkuat disana tak berselang lama setelah selesai negosiasi dengan pemimpin lembah penjahat Xiaoyan kembali mencari keberadaan penatua obat di dalam cincin spasial namun Xiaoyan tetap tidak menemukan keberadaan penatua obat dan setelah putus asa dia memutuskan untuk mencari penatua obat menggunakan kekuatan dari istana jiwa melalui pedang mistis berat disini Xiaoyan malah bertemu dengan sosok berjubah istana jiwa ternyata setiap Xiaoyan mengorbankan darahnya itu adalah salah satu ritual istana jiwa dan disini sosok berjubah itu malah menawarkan Xiaoyan teknik-teknik lain milik istana jiwa yang tidak kalah hebat untuk membantunya mengalahkan 10 petarung terbaik di lembah penjahat namun Xiaoyan langsung menolaknya karena jika dia mempelajari lebih lanjut teknik-teknik itu otomatis dia sudah bergabung dengan istana jiwa dan hanya akan menjadi aib untuk klan Xiaoyan so disini sosok berjubah itu memberi syarat kepada Xiaoyan jika ingin terlepas penuhnya dari istana jiwa suatu hari dia harus bisa mengalahkannya dan di sisi lain jika dia tidak bisa mengalahkan sosok berjubah tersebut maka Xiaoyan akan dijadikan budak istana jiwa untuk selamanya singkat cerita setelah beberapa hari berlalu Sun Er menyaksikan perubahan sikap Xiaoyan selama ini dimana sikapnya berubah menjadi dingin dan hanya mengandalkan egonya namun Xiaoyan yang beralasan dia bersikap seperti itu dikarenakan dia sedang menanggung beban berat dimana dia harus membebaskan Teng San dan teman-temannya keluar dari lembah penjahat tidak berselang lama Teng San juga datang menemui Xiaoyan disini dia melihat pedang milik Xiaoyan yang berlumuran darah dia curiga kalau Xiaoyan terjerumus kepada ilmu-ilmu terlarang milik istana jiwa Teng San lalu memberikan sedikit pejangan kepada Xiaoyan yang intinya bahwa manusia tidak boleh kalah dengan nafsunya sendiri selanjutnya dengan jaket filter AC andalannya Xiaoyan kembali menemui sosok berjubah istana jiwa untuk menantangnya kembali namun karena memang kemampuan orang tersebut bukan kaleng-kaleng dan berada di level yang berbeda disini Xiaoyan tetap tidak mampu untuk mengalahkannya di tengah pertarungannya orang itu berkata kepada Xiaoyan kekuatannya tidak akan bertambah kalau dia tidak memiliki nafsu membunuh saat bertarung so dia menghasut Xiaoyan agar membunuh lawan-lawannya di pertandingannya singkat cerita saat pertandingan Xiaoyan akhirnya terpengaruh oleh perkataan sosok berjubah istana jiwa tadi dan dia selalu berusaha untuk membunuh lawan-lawannya di setiap pertandingan Xiaoyan berencana jika kekuatannya sudah bertambah dia akan mengalahkan sosok berjubah itu agar tidak bergabung dan diperbudak oleh istana jiwa setelah beberapa hari dan melewati beberapa pertandingan Xiaoyan lagi-lagi menemui sosok berjubah itu untuk kembali menantangnya namun kali ini bukannya bertarung sosok yang menggunakan jubah istana jiwa menggunakan cara lain untuk menghasut Xiaoyan disini Xiaoyan diiming-iming kalau ibunya akan dihidupkan kembali jika dia bergabung dengan istana jiwa lalu Xiaoyan yang terlihat agak ragu tiba-tiba slep Xiaoyan terkena genjutsu dari sosok berjubah itu di dalam ilusi tersebut diperlihatkan kehidupan Xiaoyan dimana jika ibunya masih hidup dia akhirnya menikah dengan nalan nyaran namun Xiaoyan merasakan kejanggalan di kehidupannya setelah semua penderitaan yang dialami selama ini disini kehidupannya sangat lancar dimana tanpa adanya usaha sedikitpun dia langsung menjadi pemimpin dari lima klan besar dan bertemu dengan orang-orang yang tadinya beraliansi dengan istana jiwa menjadi baik hingga akhirnya di dalam mimpinya dia bertemu Sun Er dan teman-temannya yang menganggap bahwa Xiaoyan hanyalah pecundang yang melarikan diri dari kenyataan dari kejadian itu Xiaoyan akhirnya tersadar dan lepas dari ilusi yang dibuat oleh sosok berjubah itu dia menyadari kalau itu semua hanya tipuan untuk menjebaknya agar bergabung dengan istana jiwa kembali ke lembah penjahat disini pertandingan penentuan Xiaoyan akan segera dimulai dimana jika Xiaoyan kalah dalam pertandingan ini maka dia harus tinggal di lembah penjahat sampai KPR lunas pertandingan pun dimulai dan disini diperlihatkan Xiaoyan berusaha untuk mengalahkan lawannya namun tanpa niat membunuhnya Xiaoyan menyadari kalau dia dikuasai nafsu untuk membunuh maka akan lebih mudah dirinya menjadi budak istana jiwa sosok berjubah yang menyadari hal itu tiba-tiba menarik jiwa Xiaoyan masuk ke dalam dimensinya dan berusaha untuk menjadikannya budak secara paksa namun kali ini dengan menggunakan pedang mistis beratnya Xiaoyan mampu mengalahkan sosok tersebut hal yang membuatnya terkejut ternyata sosok berjubah itu adalah dirinya sendiri Xiaoyan akhirnya mengerti perkataan Tingsan sebelumnya kalau ternyata lawan terberat manusia adalah dirinya sendiri dalam artian melawan ego dan hawa nafsu untuk depo lagi lalu setelah berhasil menguasai diri sendiri Xiaoyan akhirnya bisa bertemu dengan penatua obat yang ternyata berada di sebuah gubu kecil di tengah padang pasir sambil menjaga sebuah lilin disini Xiaoyan langsung sujud syukur dan meminta maaf atas semua kesalahan yang diperbuatnya penatua obat lalu menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa padang pasir yang terjadi di luar adalah terminal cerminan aura jahat yang mengalir di tubuh Xiaoyan namun sekarang sudah reda karena dia berhasil mengalahkan ego dan nafsunya sendiri sedangkan api yang dijaga oleh penatua obat mencerminkan dari jiwa Xiaoyan sendiri dimana selama ini yang membantu Xiaoyan tetap hidup dan memblokir aura jahat di dalam tubuhnya adalah penatua obat jadi gampangnya sistem cara kerjanya agak-agak mirip sama babi ngepet lalu karena penatua obat menilai Xiaoyan telah berhasil menguasai diri dan melawan godaan istana jiwa maka Xiaoyan bisa dengan bebas menggunakan teknik-teknik dari istana jiwa tanpa terkena efek negatif sama sekali lalu balik ke pertandingan Xiaoyan langsung menjajal jurus-jurus yang didapatkannya dari pedang mistis berat diperlihatkan disini dia menggunakan jurus kagebun sin milik istana jiwa dan berhasil mengalahkan lawannya tanpa membunuhnya so dengan itu maka Xiaoyan bebas pergi dari lembah penjahat singkat cerita Xiaoyan lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ibu kota dimana dia akan bertemu dengan pangeran dan menyelesaikan masalahnya dengan guru besar fama sementara yang lain kembali ke akademi jianan lalu begitu sampai di ibu kota di tengah jalan dia bertemu dengan hai bodong bapaknya yixian si singa ungu disini Xiaoyan menceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan memberitahu kalau dalang dibalik semua kekacauan tersebut adalah guru besar fama yang diam-diam bergabung dengan istana jiwa disini hai bodong juga memberitahukan alasannya berjaga di luar adalah karena temuannya yaitu tentara patroli yang berkeliaran setiap malam ternyata adalah boneka zombie yang dikendalikan oleh seseorang mereka akhirnya memutuskan untuk menyelidikinya dengan menyelinap ke kediaman guru besar fama namun hai bodong berkata kalau dia akan masuk duluan dan kalau-kalau terjadi sesuatu dia akan membunyikan sempritan hadiah citos gak lama setelahnya hai bodong pun masuk dan melihat banyak sekali zombie yang berkeliaran disana lalu karena ceroboh keberadaannya akhirnya ketahuan dan tertangkap oleh para zombie tersebut dan disini baru terbukti bahwa guru besar fama adalah dalang dibalik semuanya setelah tertangkap fama berencana untuk mengubah hai bodong menjadi zombie namun disini fama menemukan sebuah sempritan dan dia curiga kalau ada orang lain yang menunggu hai bodong di luar dan bener aja begitu guru besar fama meniupnya xiao yan yang mendengarnya dari luar langsung masuk ke dalam disini xiao yan yang tidak menyadari kalau itu adalah jebakan langsung dibuat pingsan oleh guru besar fama dengan menggunakan jurus kagebun sinnya lalu disini akhirnya mereka berdua malah tertangkap dan akan dijadikan boneka zombie oleh guru besar fama sebelum eksekusi xiao yan memberikan pertanyaan terakhir tentang cara membuat boneka-boneka zombie tersebut merasa sudah di atas angin guru besar fama lalu menjelaskan kalau syarat-syaratnya cukup sederhana yaitu hanya dengan menancapkan beberapa jarum bluetooth buatan istana jiwa ke kepala target maka orang tersebut akan langsung kehilangan kesadaran setelah mengetahui rahasia tersebut xiao yan berhasil mengecoh guru besar fama yang belum update kalau xiao yan juga menguasai jurus kagebun sin milik istana jiwa so saat fama lengah kagebun sin xiao yan langsung menyerangnya tepat di kepala dan mengakibatkan guru besar fama pingsan seketika setelah berhasil melepaskan diri xiao yan lalu menemui penatua obat untuk meminta masukan cara menonaktifkan zombie-zombie yang tersisa di sana lalu penatua obat berkata xiao yan harus mengalahkan fama yang asli yang dimana saat ini tubuhnya berada di sebuah tempat bernama altar pengorbanan di istana jiwa jadi sebenarnya yang mereka lawan sebelumnya bukanlah fama yang asli alias cuma fotokopian sebelumnya saya jelasin dulu jadi altar pengorbanan istana jiwa adalah penjara bagi semua tawanan perang dimana mereka digantung seperti kerupuk rentengan sampai mati dan salah satunya adalah guru besar fama balik ke cerita setelah percakapannya dengan penatua obat di sini xiao yan langsung memberitahukannya kepada hai bodong dia meminta hai bodong untuk berjaga-jaga sementara xiao yan pergi menuju ke altar pengorbanan istana jiwa via pedang mistis berat singkat cerita setelah di sherlock oleh penatua obat xiao yan akhirnya sampai di altar pengorbanan istana jiwa di tengah pencariannya tiba-tiba dia melihat ibunya yang terikat di rantai besi di sana namun xiao yan yang menyadari kalau itu hanyalah boneka milik istana jiwa dia akhirnya pergi untuk melanjutkan misi utamanya tidak berselang lama setelah muter-muter seperti obatnya mukbakar dia akhirnya berhasil menemukan fama yang ternyata juga dalam kondisi terikat sama seperti ibunya tadi namun perbedaannya di sini fama yang masih hidup justru merasa lega begitu melihat kedatangan xiao yan dan berkata kalau dia sudah menunggu lama di sana di sini fama baru menjelaskan kalau dia selama ini dijadikan tahanan dan disiksa habis-habisan oleh istana jiwa dia juga dipaksa untuk membuat kloning dirinya dan juga boneka zombie sebanyak-banyaknya untuk istana jiwa dan begitu melihat xiao yan datang ke tempat itu fama langsung memintanya untuk membunuhnya agar semua penderitaannya berakhir mendengar itu xiao yan akhirnya mengeksekusinya dengan menggunakan skill api tulang dingin miliknya lalu diperlihatkan begitu fama yang asli dilenyapkan semua kloningannya pun langsung ikutan turn off begitu juga dengan semua boneka zombie buatannya singkat cerita beberapa hari setelah fama berhasil dikalahkan saat pidato upacara hari senin disini tengsan baru menjelaskan kepada murid-murid kalau kekacauan akhir-akhir ini adalah ulah fama yang bergabung dengan istana jiwa akibat sifat rakus dan egoisnya so mereka kini harus lebih waspada terhadap istana jiwa dan tetap menjaga hati dan pikiran yang bersih setelah upacara selesai diperlihatkan yaran dan guhe yang sedang menemui ketua yunsan sang pemimpin perguruan awan berkabut disini yunsan meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan yaran intinya yunsan ingin membicarakan kekhawatirannya setelah melihat kejadian akhir-akhir dia takut suatu saat istana jiwa tiba-tiba menyerang mereka mengingat keadaan lima klan besar yang saat ini hampir tidak bisa diandalkan sementara itu di sisi lain diperlihatkan xiao yan yang menerima sebuah surat yang memberitahukannya kalau keluarganya sedang mengalami masalah dan dia diminta untuk segera pulang bersama sun er so tanpa membuang banyak waktu mereka langsung izin tanda tangan surat cuti dan kembali ke kediaman mereka singkat cerita begitu sampai di rumah mereka melihat ayahnya yang sedang marah-marah kepada para anak buahnya ternyata yang terjadi adalah armada pengiriman obat milik keluarga xiao baru saja dirampok oleh bandit jalanan dimana hal itu sangat mencurigakan mengingat klan xiao adalah salah satu dari lima klan besar mengetahui hal itu xiao yan langsung mengajukan diri untuk mengawal sendiri pengiriman obat selanjutnya sekaligus menyelidiki permasalahan yang terjadi mampus lalu karena berita tentang klan xiao yang kerampokan langsung viral di tiktok keesokan harinya orang-orang perwakilan dari keluarga pengusaha obat lainnya bersama dengan perguruan awan berkabut datang dan mengadakan emergensi meeting dengan keluarga xiao intinya disini mereka meminta pertanggung jawaban karena beberapa orderan obat mereka ada di armada milik klan xiao yang kerampokan di tengah perdebatan mereka karena di kampung xiao yan masih terkena lemah dan dia tidak mau menunjukkan kemampuannya yang asli tiba-tiba dia muncul dengan memakai topeng bang napi dan kembali menggunakan nama yan xiao dia memperkenalkan diri sebagai pengawal sewaan keluarga xiao yang akan bertanggung jawab untuk pengiriman obat mereka mendengar hal itu karena tidak mau rugi ongkir perguruan awan berkabut dan pengusaha obat lainnya lalu meminta kompensasi dan meminta obat-obat yang mereka pesan agar bisa diantar secepatnya lalu dengan percaya diri xiao yan bang napi meminta daftar obat tersebut dan berkata akan mengirim obat itu secepatnya xiao yan juga berjanji jika pengirimannya telat maka semua toko obat milik klan xiao akan diberikan kepada mereka sebagai ganti rugi dan ternyata hanya berselang beberapa jam setelah emergency meeting tersebut keluarga para pengusaha obat itu dibuat kaget dengan kedatangan rombongan grep yang membawa pesanan mereka beralih ke xiao yan yang masih dalam mode penyamarannya dipelihatkan dia sedang mendatangi asosiasi alkimia dengan menggunakan seragam alkimia level 3 orang-orang di sana tentu saja langsung menyambutnya karena secara kasta alkimia tingkat 3 adalah pembuat obat dengan level cukup tinggi setara dengan pejabat kerajaan kedatangan xiao yan sebenarnya bertujuan untuk meminta para anggota asosiasi alkimia di sana agar mau membantu klan xiao yang baru saja kena musibah namun karena status klan xiao sudah di ujung tanduk orang-orang dari asosiasi alkimia tersebut tampak ogah-ogahan untuk membantunya disinilah xiao yan lalu memamerkan sebuah skill pemurnian obat-obatan dengan menggunakan api rgbt yang ditempa oleh dika aluminium di hadapan mereka xiao yan pun berkata kalau dia akan mengajarkan mereka kalau mereka mau membantu klan xiao melewati masa-masa sulit ini karena terkagum para anggota asosiasi alkimia di sana lalu mempercayainya dan bersedia untuk membantu klan xiao kembali ke kediaman xiao yan setelah satu persatu permasalahannya berhasil diselesaikan diperlihatkan xiao yan yang sedang ngobrol dengan ayahnya disini ayahnya berniat untuk menurunkan sebuah skill ulti khas klan xiao yaitu teknik kemarahan singa ayahnya menganggap saat ini adalah saat yang tepat untuk menurunkan skill itu kepada xiao yan singkat cerita xiao yan lalu pergi menemui salah satu tetua klan seperti yang diminta ayahnya untuk mempelajari teknik tersebut disini saat percobaan pertama xiao yan masih pura-pura cupu dimana dia sengaja menggunakan teknik itu secara tidak sempurna lalu setelah gurunya pergi dia mencoba menggunakan kekuatan penuh dan alhasil membuat ruangan belajarnya hancur keesokan harinya datenglah hari dimana xiao yan bang napi dan sun er menemani rombongan kurir untuk mengantarkan obat ke kota sebelah di tengah perjalanannya xiao yan merasakan kehadiran para bandit yang sedang mengintai mereka dari atas bukit xiao yan lalu meminta sun er untuk menjaga armada sementara dia secara diam-diam pergi menyerga para bandit itu dari belakang walaupun solo squad disini xiao yan dengan mudah mengalahkan mereka dan menangkap pemimpinnya lalu dengan sedikit ancaman dia berhasil mengetahui dari mana para bandit itu berasal mereka berasal dari sebuah kelompok bernama prajurit kepala serigala yang markasnya tidak jauh dari sana merasa sudah mendapat informasi yang cukup xiao yan lalu melepaskan mereka dan menyuruh mereka kembali sambil menitipkan pesan kepada bos mereka kalau dia akan datang berkunjung setelah berhasil mengusir para bandit itu dia lalu meminta sun er untuk melanjutkan perjalanannya dan menunggunya di checkpoint selanjutnya singkat cerita xiao yan akhirnya sampai di markas para bandit dan langsung menghajar mereka hanya dengan satu serangan xiao yan juga menghilangkan kekuatan para bandit itu sehingga mereka tidak bisa lagi mengganggu orang-orang dia lalu memberi mereka waktu tiga hari untuk meminta maaf dan mengganti semua kerugian klan xiao yang mereka sebabkan selama ini dengan maksud untuk memancing keluar dalang sebenarnya dari kejadian ini lalu malam harinya setelah xiao yan berkumpul kembali dengan sun er dan para kurir orang-orang yang mereka tunggu akhirnya tiba dimana mereka didatangi oleh tiga asasin yang tampaknya berasal dari perguruan awan berkabut xiao yan lalu menemui penatua obat dan memintanya untuk diajari satu teknik bertarung baru dia khawatir jika dia menggunakan teknik api dan pedang mistis berat miliknya identitas aslinya akan terbongkar singkat cerita penatua obat lalu mengajarinya salah satu teknik berpedang dari perguruan bintang jatuh namun rupanya ketiga asasin itu mengenali teknik berpedang tersebut dan berkata kalau pemimpin mereka berteman baik dengan perguruan bintang jatuh awalnya mereka agak ragu untuk menyerang karena takut terjadi kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan baik antara kedua perguruan tersebut namun xiao yan yang sudah terlanjur emosi langsung menyerang mereka pertarungan tersebut tidak berlangsung lama karena walaupun xiao yan solo melawan tiga orang namun kekuatannya tetap jauh di atas mereka lalu sebagai serangan terakhir xiao yan mengeluarkan ulti barunya yaitu teknik kemarahan singa bersamaan dengan itu dia juga menghilangkan aura bertarung tiga asasin tersebut sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi tiba-tiba dari pucuk pohon cemara yun san sang pemimpin dari awan berkabut muncul dan langsung menyerang xiao yan karena kaget dan menyadari level kekuatannya berada jauh di atasnya xiao yan lalu memberikan hormat dan memperkenalkan diri sebagai salah satu murid perguruan bintang jatuh namun yun san tidak mempercayanya begitu saja karena sebelumnya dia juga melihat xiao yan menggunakan teknik kemarahan singa milik klan xiao disini xiao yan berdalih kalau teknik itu diajarkan kepadanya sebagai imbalan untuk mengawal armada pengiriman klan xiao mendengar hal itu pun yun san jadi sedikit tertawa karena mengira kalau klan xiao sudah sangat terpuruk sampai-sampai membocorkan teknik turun-temurun klan-nya kepada orang lain agar bisnisnya tetap berjalan so karena yun san akhirnya percaya dengan perkataannya maka dia mengampuni xiao yan dan meminta ketiga anak buahnya untuk lanjut mengeksekusi para kurir robot klan xiao disini xiao yan merasa tidak terima dengan perlakuan yun san yang berniat untuk membunuh orang-orang yang bahkan bukan pertarung dan tidak memiliki aura bertarung melihat keberanian xiao yan demi menyelamatkan para kurir yun san lalu memberikan sebuah syarat kepadanya jika serangan xiao yan dapat mengenai yun san maka dia akan mengampuni nyawa mereka dan menarik ketiga asasinya kembali disini serangan pertama xiao yan langsung bisa ditangkis oleh yun san dan malah membuat xiao yan terpental dan menderita luka dalam lalu karena sadar tidak akan mampu melawan xiao yan kembali meminta bantuan penatua obat melalui cincin spasialnya disini penatua obat juga merasa bahwa dengan kekuatan penuh pun xiao yan tidak mungkin dapat mendaratkan serangan pada yun san so dia hanya memberikan buff kepada xiao yan dan sisanya terserah xiao yan setelah mendapat buff dari penatua obat diperlihatkan xiao yan mampu memberikan sedikit perlawanan disini yun san terlihat agak terkejut karena serangan xiao yan tiba-tiba jadi lebih kuat dia menduga kalau ada master lain disana yang membantu xiao yan secara diam-diam memanfaatkan momen dimana yun san masih ragu siapa xiao yan bang nabi sebenarnya xiao yan lalu menggunakan teknik dari istana jiwa agar yun san mengira xiao yan bang nabi adalah seorang mata-mata dari istana jiwa walaupun disini yun san dapat membalikan serangan-serangan dari xiao yan namun dia langsung memutuskan untuk mundur ketika taus sedang berhadapan dengan istana jiwa karena mendapat luka yang cukup parah setelah pertarungannya dengan yun san xiao yan meminta sun er untuk menyalurkan tenaga dalamnya sementara dia kembali menemui penatua obat disini menggunakan momen dimana sebagian anggota tubuh xiao yan sudah rusak akibat serangan dari yun san penatua obat mentransformasikan anggota tubuh xiao yan yang rusak menjadi lebih kuat menggunakan pengobatan rahasia api miliknya prosesnya hampir sama seperti membuat cumi crispy xiao yan dimasak dengan api kecil hingga tubuhnya pulih kembali singkat cerita xiao yan dan sun er akhirnya berhasil mengantar obat dan kembali ke kediaman mereka dengan selamat saat xiao yan dan ayahnya sedang ngobrol disini xiao yan berkata kalau dia ingin kembali ke markas bandit serigala untuk memastikan kembali apakah benar perguruan awan berkabut yang menyuruh mereka dia benar-benar ingin membersihkan nama dan mengembalikan martabat klan xiao yang akhir-akhir ini dipandang rendah oleh orang-orang keesokan harinya diperlihatkan xiao yan sudah sampai di markas bandit serigala kakak pertama alias ketua bandit itu langsung waspada begitu melihat kedatangan xiao yan namun disini xiao yan menjelaskan kalau dia hanya ingin mengetahui siapa yang menyuruh mereka sambil membawakan obat untuk membantu penyembuhan bandit tersebut akhirnya bandit itu memberitahukan xiao yan bahwa dalang dibalik aksi mereka bukanlah perguruan awan berkabut melainkan keluarga mo si botak ngondek yang kemarin menyerang kerajaan ular para bandit tersebut juga terpaksa melakukannya karena semua keluarganya juga disandra oleh keluarga mu malam harinya xiao yan langsung menemui ratu medusa dan para bawahnya untuk mengajak mereka bekerja sama dan membuat rencana untuk menghabisi keluarga mu singkat cerita keesokan harinya xiao yan langsung mendatangi markas keluarga mu secara terang-terangan dan bertemu dengan mo cheng sang pemimpin keluarga mu disini xiao yan langsung menunjukkan api lotus hijau untuk menarik perhatian mo cheng dia menawarkan kesepakatan dengan memberikan api lotus hijau dan ratu medusa kepada mo cheng asalkan dia mau memberitahukan siapa sebenarnya yang menginginkan klan xiao hancur disini diperlihatkan kalau mo cheng sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan xiao yan namun dia tetap menolak menjawab pertanyaannya karena takut dengan konsekuensinya disini sudah sedikit terjawab dimana satu-satunya klan yang patut ditakuti saat ini adalah istana jiwa akhirnya xiao yan menawarkan sebuah ide dimana mo cheng hanya perlu memberitahu atasannya jika dia telah menangkap xiao yan jadi nanti orang yang mengicar klan xiao akan keluar sendiri tanpa mo cheng harus membocorkan kepada xiao yan disini tentu saja mo cheng merasa aneh dimana hal itu terlalu gampang namun karena sesuatu yang diinginkan selama hidupnya sudah berada di hadapannya dia akhirnya memenjarakan xiao yan dan memberitahu atasannya tentang hal tersebut sesaat setelah dipenjara xiao yan diberi makan oleh budak mo cheng yang ternyata juga berasal dari kerajaan ular hal itu terlihat dari ciri-ciri bola matanya yang mempunyai tiga warna seperti sudah mengetahui hal itu xiao yan lalu memberikannya suling bambu milik ratu medusa agar dia mengerti kalau xiao yan sedang menjalankan sebuah rencana dengan ratunya sesaat setelah mengambil suling tersebut tiba-tiba mobasi sang jenderal kerajaan ular muncul dari arah belakang dia lalu memberitahukan kalau xiao yan sedang bekerja sama dengan mereka inti dari percakapan tersebut mobasi meminta gadis ular tadi untuk menyelinap masuk ke ruangan mojeng dan mencari dimana ratu ular disimpan dia lalu memberikan obat untuk nantinya diberikan kepada ratu medusa singkat cerita mojeng akhirnya memulai ritual untuk menyerap api lotus hijau ke dalam tubuhnya dengan mengorbankan ratu medusa untuk diambil kristal ajaibnya dia juga meminta gadis ular tadi dimana gadis tersebut akan diambil bola matanya untuk menyempurnakan kekuatan api lotus hijau awalnya gadis tersebut menuruti semua perkataan mojeng namun begitu mojeng lengah gadis ular tadi langsung melemparkan obat penawar ke arah medusa dan membuatnya kembali ke wujud manusia awalnya medusa berniat langsung menghabisi mojeng tapi gak jadi begitu tahu kalau mojeng telah menyerap api lotus hijau sebelumnya jadi disini medusa menyadari kalau tanpa kristal ajaib miliknya tubuh mojeng tidak akan mampu menahan kekuatan api lotus hijau tidak berselang lama apa yang diperkirakan medusa benar-benar terjadi tubuh mojeng langsung terbakar begitu mencoba untuk menggunakan api tersebut disini medusa menjelaskan kalau api lotus hijau tidak akan bisa menyatu dengan tubuh penggunanya jika salah satu syarat tidak terpenuhi setelah mojeng musnah menjadi abu medusa kembali mengambil api lotus hijau dan menyuruh anak buahnya untuk segera memberikannya kepada xiao yan sementara itu di sisi lain diperlihatkan xiao yan yang sedang dipindahkan dari tahanannya namun di tengah perjalanannya mobasi sudah bersiap bersama pasukan ularnya menghadang konvoy tersebut dia langsung memerintahkan ular-ularnya untuk menyerang para penjaga dan membebaskan xiao yan gak berselang lama gadis ular bawaan medusa tadi juga sampai disana dan langsung membuka kurungan xiao yan dia memberikan kembali api lotus hijau dan berkata kalau negara ular berhutang budi kepadanya sesampainya di rumah malam harinya xiao yan langsung laporan kepada ayahnya dia menceritakan soal kejadian kemarin dimana dia dibantu oleh ratu medusa pergi ke tempat keluarga mu dan menghabisi pemimpinnya karena keluarga mu terindikasi telah bekerja sama dengan istana jiwa xiao yan menyuruh ayahnya untuk bersiap-siap karena tidak mungkin istana jiwa akan diam saja di perbincangan mereka xiao yan juga sempat menyinggung kabar nalan nyaran yang akan bertunangan dengan guhe dimana upacara pertunangannya bersamaan dengan perjanjian tiga tahunnya dengan nalan nyaran xiao yan bersih keras akan menepati janjinya meskipun disini ayahnya tampak ragu melihat xiao yan yang juga masih terobsesi untuk membalas kematian ibunya secara tidak langsung dia akan menjadi musuh bagi seluruh klan lain dan otomatis semua anggota keluarga xiao juga akan terkena imbasnya setelah melihat obsesi xiao yan yang masih sangat kuat untuk membalas dendam ibunya dan keluarganya siangnya ayah xiao yan memimpin upacara pembukaan kembali rumah pelatihan milik klan xiao yang berisi sekel-sekel teknik pertempuran milik klan xiao tempat itu tempat itu sengaja dibuka kembali oleh ayahnya sebagai tempat untuk xiao yan mengasah skill-skillnya namun ternyata malam harinya xiao yan tiba-tiba terbangun di rumah pelatihan dimana sekeliling tempat itu sudah terlalap api dalam keadaan panik dia juga mencari orang-orang di sana namun ternyata para penjaga sudah tewas secara misterius tidak berselang lama ayahnya muncul dan langsung menuduh xiao yan adalah pelakunya xiao yan jelas menyangkal itu semua bukanlah ulahnya namun dengan tangan yang sudah berlumuran darah dan segel gulungan teknik keterampilan tingkatan surga yang ada padanya orang-orang di sana jelas tidak ada yang mempercayainya karena emosi ayahnya sudah memuncak maka keluarlah kata-kata anak durhaka dan nama xiao yan langsung dicoret dari kakak walaupun xiao yan sudah sujud-sujud memohon ampun dan bersumpah dia bukan pelakunya namun tetap tidak ada yang mempercayainya dan ayahnya sudah tidak sudi mengakuinya sebagai anak laki dan mengusirnya dari rumah di saat yang bersamaan sun er muncul dan berkata kalau dia akan ikut pergi jika xiao yan diusir dari sana so mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan klan xiao setelah peristiwa tersebut xiao yan sempat mendatangi penatua obat untuk curhat karena xiao yan benar-benar tidak ingat apapun bahwa dia telah membakar rumah pelatihan milik keluarganya sendiri disini penatua obat berkata kalau ada dua kemungkinan pertama entah ayahnya merasa kalau klan xiao yang akhir-akhir ini sedang terpuruk hanya menjadi beban bagi xiao yan atau dia takut kalau xiao yan tetap kekeh membalas dendam dan menjadi musuh bagi klan nalan dan perguruan awan berkabut dimana keduanya adalah keluarga terkuat saat ini dia takut kalau dendam xiao yan akan menyeret seluruh anggota klan xiao pada kehancuran jadi intinya penatua obat berpendapat bahwa xiao yan dengan sengaja dijebak oleh ayahnya sendiri demi kebaikan semua orang hal itu terbukti dimana setelah diusir saat xiao yan dan sun er sedang bakar-bakar ayam sun er berkata bahwa sebelum pergi ayahnya berpesan agar mereka pergi ke daerah gurun yang tidak jauh dari sana dimana dua sepupu xiao yan yang berbisnis bak wan kawi buka cabang di sana jadi diceritakan kalau xiao yan mempunyai dua sepupu dari pamannya mereka bernama xiao ding dan xiao li namun sebelum sun er datang pamannya pindah ke daerah gurun untuk membesarkan usahanya dan membawa kedua putranya bersamanya singkat cerita akhirnya xiao yan dan sun er sampai di wilayah gurun yang dimaksud dan bertemu dengan sepupu mereka mereka berdua lalu mengajak xiao yan dan sun er ke desa tempat mereka tinggal dan di sana para prajurit menyambut mereka dan bikin acara mimik jahat haram di tengah pesta itu tiba-tiba kelompok mereka didatangi oleh dua orang yang berasal dari kelompok lain dimana intinya kedua orang itu diutus untuk meminta sebagian proyek pengawalan di wilayah tersebut sempat terjadi adu mulut karena xiao ding menganggap bahwa proyek yang mereka minta adalah langganan mereka dari dulu sampai akhirnya orang itu membawa nama klan xiao yang katanya adalah klan noob dan terkenal jupu merasa tidak terima xiao yan lalu menghajar salah satu diantara mereka hanya dengan sentilan kecil singkat cerita keesokan harinya saat xiao ding dan prajuritnya sedang melakukan pengiriman sembilan bahan pokok ke klaten tiba-tiba konvoinya dihadang oleh prajurit kemarin dimana mereka mencari xiao yan karena tidak terima dengan perlakuannya sebagai saudara sepupunya tanpa basa basi langsung menarik pedangnya dan menyerang prajurit itu namun tiba-tiba dua orang petarung dari awan berkabut muncul dan disusul oleh dua orang lagi dari perguruan bintang jatuh so disini xiao yan langsung mengambil alih pertarungan karena habis mabar semalam dia mempraktekan ulti milik bocil alucrot dan akhirnya xiao yan dengan mudah mengalahkan prajurit dari dua perguruan tersebut singkat cerita malam pun tiba diperlihatkan xiao yan yang sedang merenung meratapi nasib sekarang sebagai anak yang tak dianggap melihat hal itu kakaknya lalu mengajaknya ngobrol dimana intinya xiao yan tidak perlu khawatir dengan ayahnya lagi pokoknya kalau udah yakin dengan jalan hidupnya fokus aja biar nanti tidak ada penyesalan di belakang berlanjut keesokan harinya xiao yan dan para saudaranya kembali melanjutkan perjalanan di tengah perjalanannya mereka bertemu lagi dengan pasukan yang menyerang mereka tempoh hari namun disini para bandit itu hanya memberitahukan kalau jalan di depan udah di blok oleh kerajaan ular dimana disini para saudaranya dan bandit-bandit daerah sana terlihat sangat menghormati dan takut terhadap kerajaan ular mendengar hal itu xiao yan malah terlihat senang mengingat gelarnya sekarang sebagai raja ular so waktunya untuk pamer kepada kakak-kakaknya lalu xiao yan pun langsung memimpin perjalanan dan saat bertemu dengan anggota kerajaan ular gadis ular yang kemarin ditawan oleh mo cheng saat ini sudah menjadi jenderal ular tidak berselang lama mobasi juga muncul dan langsung memberi hormat kepada xiao yan xiao yan lalu meminta izin agar dia dan rombongannya bisa melintasi jalan itu dan tentu saja mobasi langsung memberi mereka izin dan menjamin keselamatan para saudara xiao yan beserta pasukannya karena kebetulan di rombongan bandit kemarin masih ada empat asasin yang menyerang mereka disini xiao yan mengintrogasi mereka soal tujuan penyerangannya dari introgasi tersebut didapatkan fakta bahwa yun san atau pemimpin awan berkabut sendiri yang menyuruh mereka mematamatai xiao yan mereka sengaja membangun bisnis dengan keluarga xiao yan hanya untuk mematamatai mereka dan hal itu ternyata sudah berjalan lebih dari setahun xiao yan lalu meminta sun er mengirimkan pesan merpati kepada ayahnya untuk memberitahukan agar dia berhati-hati karena ada mata-mata yang memantau mereka disana beralih kenalan yaran yang sedang berlatih pedang bersama dengan yun san disini yun san merasa yaran akhir-akhir ini terlihat tidak fokus berlatih dia curiga kalau yaran masih baper sama xiao yan dan membuat latihannya menjadi berantakan namun yaran membantahnya dan dia berkata kalau dia kurang fokus karena memikirkan janji tiga tahunnya dia takut nanti akan dikalahkan oleh xiao yan dalam perjanjian tersebut yun san lalu berkata kalau dia tidak perlu takut karena sudah diajari 13 teknik berpedang milik perguruan awan berkabut dan xiao yan tidak akan mampu menandinginya kembali ke xiao yan diperlihatkan dia didatangi oleh kakaknya disini kakaknya memberikan sebuah informasi yang didapatnya dari pedagang-pedagang di luar gurun yang intinya mengatakan kalau klan gu klan aslinya sun er jadi gini klan gu mempunyai empat pulau dimana masing-masing pulau dikepalai oleh kepala daerah masing-masing dan empat pulau tersebut dipimpin oleh seorang ibu naga dimana ibu naga dipilih setiap satu generasi nah disini mereka sedang mengalami masalah internal karena ibu naga mereka udah setahun ini hilang gak tau kemana kakaknya xiao yan juga memberitahukan kalau ayahnya sun er ingin sun er kembali ke keluarganya jadi xiao yan diharapkan tidak menghalangi sun er jika dia ingin kembali ke klannya untuk membantu permasalahan internal mereka lalu tidak berselang lama setelah perbincangan itu xiao yan dan sun er kedatangan tamu yaitu gu yuan ayah kandung sun er sendiri begitu melihat kedatangannya tiba-tiba sun er langsung pergi meninggalkan mereka nampaknya disini sun er masih menyimpan kekecewaan terhadap ayahnya melihat hal itu xiao yan langsung berinisiatif membujuk sun er agar mau menemui ayahnya jadi dulu hubungan kekerabatan antara klan xiao dan klan gu diikat dengan pernikahan antara ayahnya xiao yan dan ibunya namun karena ibunya xiao yan sudah meninggal tetua gu alias kakeknya sun er memutuskan untuk menitipkan cucu perempuannya so gu yuan akhirnya mendatangi klan xiao dan menyerahkan anaknya yang masih lugu dan tidak mengerti soal perpolitikan antar klan yang akhirnya membuatnya kecewa dengan ayahnya dan seluruh klan gu nah seperti yang kakaknya xiao yan katakan tujuan ayahnya sun er adalah meminta sun er kembali ke klan gu untuk diangkat menjadi ibu naga yang baru namun sun er yang masih belum bisa memaafkan ayahnya menolak ajakan itu mentah-mentah sun er malah menyuruh ayahnya pulang dan memberitahu tetua klan kalau gadis yang bernama gu sun er telah meninggal merasa kekecewaan yang mendalam dari sun er ayahnya lalu meminta maaf dan memohon agar sun er mau ikut dengannya kembali ke klan gu melihat ayahnya sedih sun er akhirnya luluh dan bersedia ikut dengannya sun er lalu pamit dengan xiao yan dan berjanji kalau dia akan kembali menemuinya setelah permasalahan di klan gu selesai dia juga memberikan kalung mutiara naga miliknya sebagai penanda jika sesuatu terjadi dengan sun er lanjut ke malam harinya xiao yan yang sedang melamun dihampiri oleh kedua kakaknya mereka mengajak xiao yan ke sebuah ruangan rahasia yang ternyata di dalamnya tersimpan gulungan rahasia milik klan xiao jadi ternyata semua ini sudah direncanakan oleh ayahnya xiao yan dimana kebakaran di rumah pelatihan sebelumnya hanyalah rekayasa sebelum kejadian ayahnya sudah memindahkan semua gulungan teknik-teknik len xiao dan meminta kedua saudara xiao yan untuk menyimpannya dan diwariskan kepada xiao yan tanpa membuang waktu xiao yan lalu mengambil semua gulungan itu dan menyimpannya di cincin spasial kedua saudara xiao yan juga berpesan kepada xiao yan untuk memberi hormat kepada leluhur mereka di dalam namun karena disana xiao yan tidak melihat satu makampun dia akhirnya terus-terusan mempelajari gulungan-gulungan tersebut sampai akhirnya tertidur di atas menara gulungan tersebut singkat cerita xiao yan kehilangan keseimbangan dan terjatuh hingga menembus lantai menuju ke sebuah gua di bawah gulungan-gulungan tersebut disimpan sementara itu di sisi lain saat ayahnya xiao yan mendapat kabar bahwa mata-mata dari xiao yan dia langsung mendatangi toko obat dari perguruan awan berkabut dan ketika kata-kata xiao yan terbukti dia langsung menghabisi para mata-mata tersebut setelah perbuatan itu para tetua klan xiao terlihat sedang berdebat dimana mereka tampaknya tidak setuju dengan aksi ayahnya xiao yan yang asal membunuh mata-mata dari perguruan awan berkabut dan benar aja di tengah perdebatan mereka tiba-tiba salah satu dari 13 pendekar terkuat awan berkabut datang tujuan orang yang kurang mempedulikan rambutnya ini adalah untuk membalas kematian kedua muridnya yang dibunuh oleh ayahnya xiao yan dia mengancam akan menghabisi seluruh anggota klan xiao dan menyuruh ayahnya xiao yan untuk mempersiapkan peti matinya sendiri singkat cerita malam harinya apa yang dikatakan oleh salah satu pendekar terkuat awan berkabut tadi ternyata benar-benar dilakukannya beberapa prajurit klan xiao ditemukan tewas di markas mereka menyadari kalau ancaman perguruan awan berkabut bukan hanya omong kosong ayahnya xiao yan akhirnya mengambil keputusan untuk memerintahkan semua anggotanya untuk pergi meninggalkan klan dan melepas semua atribut yang berhubungan dengan klan xiao untuk menyelamatkan hidupnya masing-masing akhirnya dengan berat hati mereka semua menuruti perintah ayahnya xiao yan untuk mencegah klan xiao punah lalu tidak berselang lama pendekar awan berkabut tadi kembali datang dengan membawa pasukannya dia memberitahu ayahnya xiao yan kalau semua orang yang telah pergi meninggalkan klan telah dihabisi olehnya mendengar hal itu ayahnya xiao yan cuma bisa pasrah dan akhirnya dia dibawa dan dipenjarakan di lapas perguruan awan berkabut kembali ke xiao yan yang sudah terbangun di gua bawah tanah di sana tiba-tiba muncul sosok yang langsung mencoba menyerangnya xiao yan lalu membalas menyerang dengan skill-skillnya namun semua serangannya itu dengan mudah dapat ditangkisnya dengan kata lain hal itu menunjukkan kalau dia berada di level yang lebih tinggi dari xiao yan sosok itu lalu memperkenalkan diri sebagai leluhur klan xiao xiao zu dan sudah berumur kurang lebih seribu tahun disini dia menjelaskan kalau dia adalah murid senior dari dewa pertempuran dan telah meminum obat pemberian gurunya dimana hal itu akan membuatnya tertidur dan terbangun hanya selama 30 hari setiap 60 tahun sekali dia berkata kalau dia sudah hatam dengan semua gulungan klan xiao yang telah dilihat xiao yan dan akan mengajarkan semua yang telah dia ketahui namun jika dalam 30 hari ke depan xiao yan masih tidak dapat mengalahkannya maka xiao yan tidak akan mempunyai kesempatan untuk melawan orang-orang yang memusuhi klan xiao dan xiao yan harus berlatih lagi dengannya 60 tahun berikutnya dengan kata lain xiao yan harus ikut bersamanya selama 60 tahun disana sementara itu diperlihatkan klan gu yang dipimpin oleh kakeknya sun er sedang mengadakan acara syukuran menyambut kembalinya sun er disana kakeknya juga menyinggung pencalonan sun er sebagai ibu naga yang baru mengingat dia adalah wanita yang paling berbakat di generasi saat ini namun sun er justru ragu karena menurutnya pemimpin tiga pulau lainnya pasti tidak akan menyetujui pencalonannya tersebut dimana memang aturannya ibu naga yang lama akan memilih sendiri siapa ibu naga generasi selanjutnya lalu dia akan mewariskan semua kekuatannya berlanjut ke malam harinya ayahnya sun er yang sedang melamun membayangkan jackpot dia lalu dihampiri oleh sun er disini ayahnya menceritakan kekhawatirannya jika ibu naga menghilang hanyalah alasan tiga pulau lain menyerang mereka selama setahun terakhir tiga pulau lain telah membuat pasukan sendiri yang dipimpin oleh sosok asap hitam dan bermata merah mendengar hal itu sun er langsung berpikiran kalau jangan-jangan sosok yang dimaksud adalah fan lao dari istana jiwa di sisi lain di sisi lain sudah 15 hari berlalu xiao yan masih tampak berusaha dan berlatih keras untuk mengalahkan leluhurnya namun menurut leluhur xiao xiao yan masih belum menunjukkan peningkatan dia lalu memutuskan untuk membuatkan xiao yan peti untuknya tidur selama 60 tahun ke depan sesuai dengan janjinya kembali ke sun er diperlihatkan disini dia dihampiri oleh kedua saudaranya sambil membawakannya makanan ternyata selama ini ada udang dibalik-balik kedua saudaranya telah meracuni makanan yang diberikan kepada sun er dengan tujuan agar aura bertarungnya hilang dan dia gagal menjadi ibu naga selanjutnya namun sun er yang sebelumnya sudah hatam masalah racun dan obat-obatan berkat belajar dari klan xiao dan akademi jianan dia hanya berpura-pura pingsan untuk mengetahui tujuan kedua saudaranya tersebut dan setelah sun er mendengar percakapan keduanya dia langsung bangun dan menangkap basah kedua saudaranya sun er lalu menghukum saudaranya dengan menggantungnya sambil sedikit mengancam dia akhirnya berhasil mendapatkan info bahwa ibu naga sebenarnya masih hidup dan saat ini dikurung oleh utusan dari istana jiwa di sebuah tempat bernama lembah guntur sebuah tempat yang sangat berbahaya khususnya untuk klan gu karena mereka lemah terhadap mendengar hal itu sun er lalu bergegas menemui ayahnya dan memberitahukan info tersebut walaupun sempat ragu sun er akhirnya berhasil meyakinkan ayahnya kalau info yang didapatnya insyaallah valid dia juga tidak punya pilihan lain untuk merahasiakan hal tersebut dari mata-mata istana jiwa di sana dia meminta izin untuk melakukan misi penyelamatan ibu naga di lembah guntur sendirian kembali ke Xiaoyan dia terlihat agak putus asa dan akhirnya meminta bantuan penatua obat untuk memberinya buff agar dia bisa mengalahkan leluhur xiao namun menurut penatua obat level leluhur xiao hampir mendekati dewa pertarungan dan tidak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan menggabungkan aura bertarung mereka berdua di tengah obrolan mereka tiba-tiba kalung mutiara naga milik Sun'er rusak penatua obat yang melihat hal itu lalu menjelaskan kalau kemungkinan kerusakan itu adalah pertanda kalau pemiliknya sedang dalam bahaya sin lalu beralih ke Sun'er yang sedang dalam perjalanannya menuju lembah guntur saat melewati hutan berkabut dia melihat bayangan dirinya sendiri saat masih kecil dan ditinggalkan oleh ayahnya disini Sun'er masih menyadari kalau itu hanya ilusi yang berusaha menyesatkannya tiba-tiba muncul sosok berjubah hitam yang menghasutnya untuk ikut dan bergabung dengannya di istana jiwa Sun'er yang sedikit mulai sadar tentu saja menolaknya dan langsung lari menghindarinya menuju ke area guntur area yang paling berbahaya dari lembah tersebut melewati medan yang terjal dan kerasnya dunia kerja apalagi yang ikut mertua Sun'er akhirnya tersambar salah satu petir dan pingsan seketika tidak berselang lama muncullah sesosok wanita yang datang menyelamatkannya malam harinya begitu Sun'er tersadar ternyata sosok yang menyelamatkannya adalah ibu naga sendiri dan disini Sun'er langsung menceritakan semua kekacauan yang sedang dialami oleh klan Gu dimana intinya tiga pulau lainnya telah terpengaruh oleh istana jiwa dan berusaha menyerang pulau timur pulau yang dipimpin oleh kakeknya Sun'er disini Sun'er meminta ibu naga ikut dengannya kembali ke klan Gu untuk membereskan permasalahan tersebut namun ibu naga menjelaskan kalau dia tidak bisa keluar karena mutiara hidupnya telah diambil oleh Van Lau sehingga dia terjebak di lembah guntur selama Van Lau masih hidup namun dengan kedatangan Sun'er disini ibu naga mempunyai cara lain dia memutuskan untuk mewariskan kekuatannya kepada Sun'er dan menjadikannya ibu naga selanjutnya sebelum ibu naga memberikan sebuah senjata legendaris turun temurun untuk melawan Van Lau dan pengikutnya yang dinamakan Busur Naga ibu naga juga memberikan pesan jika suatu hari klan Xiao sudah meninggal maka Sun'er harus mengambil kembali gyokuno milik klan Xiao intinya sebagai ibu naga klan Gu yang baru sekarang dia harus lebih memprioritaskan klannya dibanding perasaannya sendiri kembali ke Xiao Yan yang masih belajar dan berusaha untuk mengalahkan leluhur Xiao disini leluhurnya tampak kecewa dengan Xiao Yan karena dia malah memilih menggunakan teknik bertarung dari klan-klan lain daripada meningkatkan skill asli klan Xiao yang sudah dipelajarinya leluhurnya berkata kalau dia telah mempelajari semua teknik-teknik andalan milik perguruan awan berkabut perguruan bintang jatuh dan bahkan keluarga nalan dan dia merasa teknik bertarung milik klan Xiao adalah yang terkuat diantara yang lain leluhur Xiao juga bercerita kalau dulu prinsipnya mirip dengan Xiao Yan dimana dia berjuang mati-matian melawan istana jiwa untuk menyelamatkan teman-teman dan para saudaranya namun faktanya usaha kerasnya dulu hanya dilupakan oleh kerabat dan anak cucunya lalu akhirnya dia hanya fokus berlatih sampai menjadi yang terkuat tanpa peduli dunia luar sampai sekarang disini Xiao Yan lalu berkata kepada leluhurnya yang intinya dia tidak ingin menjadi yang terkuat dan berlatih seumur hidup dia menegaskan kalau tujuan utamanya hanya untuk mengalahkan istana jiwa dan menjadikan dunia ini lebih damai tentram aman asri Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Sementara itu di sisi lain diperlihatkan tetua klenku sedang mengalami kepanikan karena tiga pulau lainnya sudah mulai bersiap untuk menyerang mereka di tengah kepanikan itu tiba-tiba Fanlau muncul di hadapan mereka kedatangannya adalah untuk menawarkan kesempatan terakhir pulau timur bergabung dengan istana jiwa bersama dengan tiga pulau lainnya untuk mengintimidasi mereka Fanlau juga memperlihatkan mutiara kehidupan milik ibu naga yang sudah diambil olehnya hal itu menegaskan kalau ibu naga tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk membantu klenku melawan istana jiwa lalu akhirnya karena merasa putus asa dan paling tidak untuk menyelamatkan orang-orang dari serangan pulau lain tetua klen dengan terpaksa menerima tawaran Fanlau dan meminum darahnya sebagai simbol kalau dia akan tunduk pada istana jiwa dan menjamin keselamatan warganya singkat cerita malam pun tiba diperlihatkan tetua klenku yang tampak menyesali keputusannya awalnya dia hanya ingin mengulur waktu agar para penduduk bisa menyelamatkan diri namun dia tidak menyadari kekejaman istana jiwa dimana mereka benar-benar mengeksploitasi orang-orang yang bergabung dengan mereka dan menggantungnya di altar pengorbanan selama ratusan tahun tetua klenku akhirnya memutuskan untuk menghancurkan kalung mutiara naga miliknya dan mengakhiri hidupnya sendiri dia lalu menyerahkan kepemimpinan selanjutnya kepada ayahnya Sun Er di sisi lain Van Lau yang merasa ditipu oleh tetua klenku akhirnya memerintahkan semua prajuritnya untuk menyerang pulau timur dan membinasakan semua penduduknya dan keesokan harinya seluruh prajurit dari tiga pulau bergabung untuk menyerang pulau timur ayahnya Sun Er yang sekarang memimpin pulau timur berusaha mati-matian melawan mereka semua lalu di saat-saat terakhir dirinya hampir tumbang tiba-tiba Sun Er datang dengan membawa busur naga legendaris klenku disini dia mendeklarasikan diri sebagai ibu naga yang baru dan memerintahkan para prajurit untuk menurunkan senjata mereka namun ketiga pemimpin pulau lainnya masih mencoba menghacut semua prajurit untuk menyerang Sun Er dan akhirnya untuk membuktikan bahwa dia adalah benar-benar utusan ibu naga yang baru Sun Er langsung menghukum ketiga pemimpin pulau lainnya dengan menggunakan busur naga legendarisnya balik ke Xiaoyan nampaknya dia sudah sangat putus asa dan mencoba untuk melarikan diri namun leluhur Xiaoyan tampak tidak peduli dengan semua alasan Xiaoyan dan malah menyuruhnya melupakan semua teman-temannya agar bisa fokus berlatih lalu Xiaoyan sekali lagi menemui penatwa obat dan benar-benar memohon agar dibantu untuk mengalahkan leluhur Xiaoyan agar bisa keluar dari gua bawah tanah tersebut namun karena memang tidak ada yang bisa dilakukan penatwa obat hanya menginspirasi Xiaoyan untuk berpikir out of the box memanfaatkan situasi dimana leluhur Xiaoyan hanya terobsesi pada teknik bela diri klan Xiaoyan dan sudah berada di dalam gua selama ratusan tahun dengan kata lain dia kurang update dengan dunia luar keesokan harinya dimana itu adalah hari terakhir kesempatan Xiaoyan mengalahkan leluhur Xiaoyan sebuah ide muncul di kepala Xiaoyan setelah semaleman merenungi wejangan dari penatwa obat disini Xiaoyan nekat menggabungkan ketiga api yang dimilikinya dimana hal itu sebenarnya sangat berbahaya karena sifat dari ketiga api tersebut bertentangan satu sama lain so jika salah sedikit saja maka penggabungan api tersebut akan memicu ledakan dan melukai dirinya sendiri jadi Xiaoyan harus melakukannya dengan sangat be careful singkat cerita setelah melihat jurus baru milik Xiaoyan leluhur Xiaoyan jadi menyadari kalau memang dia terlalu terobsesi dengan dunia bela diri dan akhirnya membebaskan Xiaoyan untuk melakukan apa yang harus dia lakukan dia juga memberi pil kehidupan kepada Xiaoyan dimana ketika Xiaoyan dalam keadaan kritis maka dia akan hidup kembali dengan sedikit sisa HP gampangnya seperti immortal di game sebelah sebelum berpisah leluhur Xiaoyan juga sempat menanyakan nama jurus baru ciptaan Xiaoyan Xiaoyan disini mengatakan nama jurus barunya adalah teratai Buddha namun dia hanya bisa menggunakan jurus tersebut satu kali dalam sehari karena jurus tersebut membutuhkan semua ci yang dia miliki setelah keluar dari gua bawah tanah dia melihat tempat saudaranya sudah terbengkalai seperti habis diserang so dia langsung mendatangi rival saudaranya dan hanya mendapatkan info kalau orang-orang yang menyerang para saudaranya terlalu kuat sehingga mereka juga takut untuk ikut campur dalam hal ini merasa info yang didapatkannya kurang Xiaoyan langsung pergi untuk melihat keadaan Sun Er sementara itu di sisi lain Sun Er akhirnya memerintah seluruh clan Gu dan menghapus aura bertarung semua orang yang terindikasi telah bergabung dengan istana jiwa dia juga mengganti semua kepala daerah tiga pulau lain dengan yang lebih soleh di sisi lain diperlihatkan nalan Yaran yang sedang berlatih dengan Mbak Yuyun di sini Mbak Yuyun merasa curiga dengan kedatangan Yaran yang tiba-tiba bergabung dengan perguruan awan berkabut namun di sini Yaran memilih untuk diam dan terlihat mengabaikan perkataan Mbak Yuyun sementara itu diperlihatkan Gu He yang sedang menemui Yu San di sini Yun San mengatakan kekhawatirannya karena Xiao Yan belum berhasil mereka tangkap namun di sini Gu He berusaha untuk meyakinkan Yun San untuk tidak perlu khawatir mengingat seluruh anggota clan Xiao telah disingkirkan ditambah ayahnya Xiao Yan yang saat ini sudah menjadi tahanan di perguruan awan berkabut Yaran yang tidak sengaja lewat akhirnya mendengar semua percakapan itu dan dari sini akhirnya dia mengetahui kalau clan Xiao telah dibantai dan ayahnya Xiao Yan dipenjara di sana Yaran juga sempat mendengar kalau rencana pernikahannya sebenarnya hanya kedok agar Gu He bisa menguasai clan Alan sementara itu di sisi lain diperlihatkan Sun Er sedang ngobrol dengan ayahnya setelah berhasil mendamaikan keempat pulau Sun Er mempunyai keinginan untuk pergi ke gurun dan menemui Xiao Yan namun di sini ayahnya tidak mengizinkan mengingat dia sekarang sudah mempunyai tanggung jawab menjadi ibu naga dan ayahnya khawatir jika Sun Er pergi akan terjadi kekacauan lagi di clan Gu karena karena tidak mendapatkan izin dari sang ayah Sun Er pun akhirnya pulang namun di tengah perjalanan tiba-tiba dia diserang oleh dua asasin tidak dikenal diperlihatkan di sini Sun Er dapat dengan mudah melawan mereka bahkan dia berhasil melukai salah satu diantaranya beralih ke penjara awan berkabut diperlihatkan Yun San yang sedang menemui ayahnya Xiao Yan Yun San menawarkan akan membebaskan ayah Xiao Yan jika dia bersedia memberi Gio Kuno milik clan Xiao dia berkata kekuatan 5 Gio Kuno milik 5 clan besar dibutuhkan untuk mengalahkan istana jiwa dan jika dia belum berhasil mengumpulkan kelima batu tersebut maka akan lebih aman jika berpihak kepada mereka namun disini ayah Xiao Yan tidak mempercayai kata-kata Yun San dan menolak tawaran tersebut karena seluruh anggota clan Xiao juga telah dibantai dia lebih memilih untuk digantung daripada harus menuruti permintaan itu tidak berselang lama tiba-tiba Fan Lao datang dan langsung membawa ayah Xiao Yan untuk dipenjara di altar pengorbanan istana jiwa dari balik pintu ternyata Yaran diam-diam melihat dan mendengar semua obrolan Yun San dengan Fan Lao dimana mereka berencana untuk menangkap Xiao Yan akhirnya disini Yaran benar-benar percaya dengan perkataan ayahnya Xiao Yan kalau Yun San sudah bergabung dengan istana jiwa di 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 pulau timur clan Gu kecurigaan Sun Er dengan dua asasin di malam sebelumnya akhirnya terjawab dimana pelakunya ternyata adalah pamannya sendiri awalnya Sun Er masih agak ragu namun setelah melihat luka di tangan pamannya Sun Er langsung yakin kalau itu adalah perbuatan pamannya selanjutnya Sun Er membawa kedua pamannya ke aula clan Gu untuk di interogasi dan menanyakan tujuan mereka bergabung dengan istana jiwa kedua pamannya beralasan kalau mereka terpaksa berpihak kepada istana jiwa demi kebaikan pulau timur mengingat ketiga pulau lainnya sudah bergabung dengan istana jiwa artinya akan sangat beresiko jika mereka bersikuku untuk menentang mereka namun Sun Er sebenarnya sudah mengetahui jika dari awal Fan Lau dan kedua pamannya mengincar kiyokuno milik clan Gu hal itu juga menjadi alasan mereka menyerang Sun Er semalam karena kedua pamannya sudah berkhianat Sun Er memberi hukuman penjara seumur hidup kepada mereka berdua sesuai dengan pesan yang ditinggalkan oleh ibu naga sebelumnya dimana dia disuruh untuk tidak segan-segan menghukum anggota clan yang berkhianat walaupun itu adalah keluarga sendiri Sun Er juga memutuskan untuk pergi dari clanku untuk menyembunyikan batu kyok tersebut sehingga istana jiwa tidak akan mengganggu clanku lagi di sisi lain setelah mengetahui konspirasi dan rencana Yunsan untuk mengumpulkan kyokuno dari kelima klan akhirnya Yaran membuat rencana untuk memberikan batu kyok milik klennya sebagai umpan dia memberikan syarat saat hari pernikahannya seluruh klen di kerajaan harus diundang dan diumumkan kalau Yaran adalah pemimpin perguruan awan berkabut selanjutnya tanpa pikir panjang Yunsan langsung menyetujui persyaratan tersebut tersebut sementara itu Sun Er yang sedang bersama dengan bukuru Rolin akhirnya bertemu dengan Xio Yan tanpa membuang banyak waktu Rolin lalu membawa Xio Yan untuk menemui Master Teng San dan teman-teman lainnya dari akademi disini Teng San menceritakan kalau istana jiwa sudah mulai frontal menyerang semua orang yang menghalangi mereka dan dia juga mendengar isu-isu yang menimpa Xio Yan selama ini intinya karena dunia luar sedang kacau dan Xio Yan juga sedang buron oleh orang-orang istana jiwa maka Teng San berniat membawanya dan Sun Er kembali ke akademi untuk bersembunyi sampai kira-kira keadaan mulai kondusif so agar tidak terlajak rombongan mereka lalu berpencar dan menuju ke akademi kembali ke Yaran karena masih penasaran dia lanjut mencari info lebih detail kepada Mbak Yu Yun terkait rencana Yun San Mbak Yu Yun lalu membawanya ke sebuah tempat rahasia yang terlihat masih asri gak pake olas disini ternyata baru ketahuan kalau Yaran selama ini hanya pura-pura lemah di hadapan semua orang bahkan Mbak Yu Yun terlihat keteteran saat latihan dengan Yaran mode serius Yaran berkata setelah kematian kakeknya dia diberi warisan Doji dan teknik-teknik bertarung level legendaris untuk membantunya memimpin klan Alan setelah mengakui kemampuan asli Yaran Mbak Yu Yun lalu menceritakan bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Yun San untuk mencari senjata legendaris dari seluruh negeri dengan iming-iming bahwa dia akan dijadikan pemimpin perguruan awan berkabut nantinya nah dia curiga kalau sekarang Yun San melakukan hal yang sama terhadap Yaran singkat cerita beberapa hari kemudian diperlihatkan ayahnya Yaran yang sedang pergi menemui Yun San pertemuan itu bermaksud untuk meminta Yun San menunda pensiunnya ayahnya Yaran beralasan kalau Yaran masih membutuhkan bimbingan darinya setelah pertemuan itu ayahnya lalu kembali menemui Yaran ternyata disini Yaran yang meminta ayahnya menunda hari pernikahan dia telah membuat rencana untuk menyingkirkan Yun San dengan mengerahkan delapan prajuri terhebat kelanalan saat acara pernikahannya nanti namun disini ayahnya tampak khawatir mengingat kekuatan Yun San yang berada di atas rata-rata dia takut kalau rencana itu gagal kentuan untuk klanalan Yaran lalu menjelaskan kalau saat ini situasinya hanya memangsa atau dimangsa jika mereka menyerah begitu saja bukan hanya giyok milik mereka saja yang diambil namun kemungkinan seluruh klanalan juga akan bernasib seperti klan Xiao beralih ke rombongan Xiao Yan yang sedang melakukan perjalanan menuju Akademi Tianan di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh Mak Lampir yang berasal dari klan Fu klan Fu adalah klan Dukun yang terkenal jahat dimana dulu untuk mempelajari ilmu awet tua mereka kerap kali mencuri jasad dan menculik ibu-ibu hamil karena meresahkan lalu klan-klan lain memutuskan untuk memberantas semua anggota klan Fu namun ternyata masih ada beberapa yang sempat melarikan diri Mak Lampir itu berkata kalau dirinya diutus oleh Fan Lao untuk menangkap Shouyan dan Sunar tanpa banyak basa-basi Mak Lampir itu langsung mengeluarkan Jutsu Edo Tensei untuk memanggil pasukan zombie miliknya karena kalah jumlah ditambah pasukan zombie tersebut bisa hidup lagi setelah menerima serangan mereka Shouyan dan yang lainnya disini terlihat cukup keteteran namun tiba-tiba muncul dua tetua dari perguruan Jianan yang membantu mereka menyadari kalau sekarang Mak Lampir yang kalah jumlah dia lalu berniat untuk kabur namun Sunar dengan kekuatan busur naga miliknya berhasil mengenai Mak Lampir dan membuatnya jatuh seketika singkat cerita setelah sampai di Akademi Jianan Master Teng San langsung mengadakan emergency meeting dengan para master lainnya karena keadaan yang semakin kacau di pertemuan itu Han Feng mengusulkan untuk segera membentuk pasukan dari murid-murid di sana untuk menyerang istana jiwa mendengar hal itu Bu Guru Rollin lalu protes karena menganggap usulan tersebut hanya omong kosong dia juga mengungkapkan kekesalannya karena selama ini klan-klan besar lainnya terkesan santai-santai aja dan tidak melakukan pergerakan apapun Pak Serigala berbulu tangkis Han Feng dan Gu He lalu memojokkan Rollin dan menuduh mereka adalah antek-antek istana jiwa padahal aslinya mereka berdualah yang pengkhianat di tengah perdebatan itu Master Teng San akhirnya buka suara dia berpendapat kalau usul untuk mengirimkan para murid berperang adalah hal yang konyol para murid seperti hanya akan dikorbankan kepada istana jiwa akan lebih masuk akal jika perguruan bintang jatuh dan klan Nalan membentuk aliasi untuk melawan para pengkhianat dan Akademi Jianan akan berperan mensupport kedua klan itu dalam suplai obat-obatan di sini Han Feng juga menyinggung langkah Teng San yang memilih untuk melindungi Shoyan di dalam akademi dia beranggapan kalau Shoyan tidak pantas berada di sana karena sudah mengkhianati klan-nya sendiri namun terkait hal itu Teng San dan Rolin beranggapan selama belum ada bukti mereka akan menganggap Shoyan tidak bersalah sebenarnya di sini Master Teng San sudah menyadari kalau Han Feng dan Gu He adalah pengkhianat namun dia belum berani mengambil langkah karena belum ada bukti yang valid tentang hal itu di sisi lain diperlihatkan Yun San yang sedang menjalankan ritual malam satu suruh untuk senjata legendaris bernama pisau naga hitam yang didapatkannya dari istana jiwa senjata ini mempunyai kemampuan dapat bergerak dan dikendalikan dari jauh oleh pemiliknya namun sang pemilik harus rutin memberi makan pisau itu dengan darahnya sendiri agar tetap terhubung dengan dirinya di tengah ritualnya tiba-tiba kediamannya diserang oleh Yaran yang menyamar dengan menggunakan kostum ninja di sini Yun San kecolongan karena ternyata serangan sebelumnya hanyalah pancingan tujuan Yaran sebenarnya adalah untuk mengambil pisau naga hitam miliknya singkat cerita Yaran lalu pergi menemui Mbak Yuyun setelah berhasil mencuri pisau tersebut di sini Mbak Yuyun terlihat kaget karena sama sekali gak menyangka kalau Yaran mampu melakukan hal tersebut Mbak Yuyun Yun lalu menyuruhnya untuk segera mengembalikan pisau itu karena dia tahu kalau pisau itu bisa diperintah oleh pemiliknya walaupun berada di jarak yang sangat jauh sekalipun tidak berselang lama tiba-tiba pisau itu bereaksi ternyata di sisi lain Yun San sedang melakukan ritual untuk menarik kembali pisau miliknya tersebut di sini Yaran diberitahu cara kerja pisau itu oleh Mbak Yuyun lalu setelah mengetahui cara kerjanya Yaran nekat melakukan sebuah percobaan dia memberikan darahnya sendiri di saat Yun San sedang membacakan mantra dari kejauhan dengan harapan kalau cara itu bisa meriset aturan pabrik dari pisau itu dan membuat dirinya jadi pemilik barunya tanpa diduga cara itu ternyata berhasil dan pisau itu akhirnya dijinakan oleh Yaran sementara itu di sisi lain diperlihatkan Lin Suya dan yang lainnya sedang menemui Bu Guru Rolim mereka memberitahu kalau sebagian murid keluar dari akademi untuk ikut berperang melawan istana jiwa dan Xiu Yan juga sedang pergi untuk menyusul mereka mendengar kabar itu Bu Guru Rolim yang khawatir akhirnya ikut pergi menyusul mereka bersama dengan yang lainnya Singkat cerita murid-murid akademi yang telah bergabung dengan Xiu Yan akhirnya tiba di hutan tempat kemarin Xiu Yan diserang awalnya mereka bingung karena setelah diperiksa dengan mode burung Xiu Yan dia sama sekali tidak melihat ada pertarungan namun disini Sun Er menyadari ada yang aneh dengan hal itu dimana hutan itu tertutup kabut persis seperti saat dia dan Xiu Yan diserang oleh Klan Fu lalu untuk memastikan Sun Er menggunakan busur naganya dan menghilangkan kabut tersebut dan ternyata firasatnya benar begitu kabutnya hilang mereka melihat teman-temannya yang sedang bertarung dengan para zombie disini Bu Guru Rolim menyuruh mereka untuk menunggu bantuan dari akademi yang masih OTW namun Xiu Yan Sun Er dan yang lainnya ingin show off sekalian mengetes kekuatan mereka yang sudah meningkat drastis hasil dari latihan masing-masing selama ini awalnya mereka mampu mengimbangi pasukan zombie tersebut bahkan bisa dibilang enteng walaupun zombie itu gak mati-mati meskipun sudah menerima serangan beberapa kali namun begitu pemimpin mereka mengetahui kalau rombongan Xiu Yan lah yang menghabisi istrinya dia langsung masuk ke mode serius dengan memberikan buff dan meningkatkan jumlah zombie-nya dimana hal itu membuat Xiu Yan dan yang lainnya sempat terpojok untungnya tidak berselang lama beberapa tetua dari akademi sampai ke sana dan langsung membantu mereka melawan para zombie mereka juga berhasil memberikan serangan telak ke si kakek yang akhirnya membuatnya mundur dari pertarungan tersebut Sin lalu beralih ke akademi Jianan dimana para tetua sedang berkumpul di menara pembakaran mereka sedang kebingungan karena akhir-akhir ini ular api inti bumi si penunggu menara sering mengamuk disini Han Feng menuduh Xiu Yan sebagai penyebab kemarahan ular tersebut namun Teng San berkata kalau mereka tidak boleh gegabah menuduh Xiu Yan dan harus mempentingkan evakuasi para murid di akademi lalu setelah semuanya keluar dari menara Han Feng memberitahu Gu He kalau kekacauan ini sebenarnya adalah ulahnya dia meneteskan darah Fan Lao disana sehingga membuat ular api inti bumi penunggu menara itu marah dia tahu kalau ular api inti bumi sangat alergi terhadap hal apapun yang berbau istana jiwa sehingga darah Fan Lao sudah pasti akan memancing kemarahannya singkat cerita begitu murid-murid dievakuasi dari menara yang sudah mulai terbakar salah satu murid memberitahu Master Teng San kalau masih ada beberapa orang yang tertinggal di dalam sana so tanpa pikir panjang Xiao Yan Teng San dan para Master lainnya langsung kembali ke dalam menara untuk membantu proses evakuasi saat di dalam menara Xiao Yan yang berada di paling belakang mendengar suara minta tolong dari lantai bawah so dia memutuskan untuk balik dan menghampiri sumber suara itu untuk mengajak keadaan namun ternyata suara itu hanyalah pancingan dari Han Feng dan Gu He yang berencana untuk menghabisi Xiao Yan di sini akhirnya acara geger geden diantara mereka pun tidak bisa dihindari berhubung 2 versus 1 dan yang dilawan Xiao Yan jelas levelnya lebih tinggi Xiao Yan sempat terpojok setelah menerima beberapa serangan tanpa disadari Xiao Yan ternyata berdiri di atas buah lubang dan saat Han Feng mengeluarkan darah Fan Lau Xiao Yan langsung terjeblos ke dalam lubang tersebut ternyata di dalam lubang tersebut Xiao Yan malah bertemu dengan ular api inti bumi dalam wujud manusia di sini Xiao Yan memberitahu kalau ada yang sengaja meneteskan darah Fan Lau di menara untuk mengganggunya mendengar hal itu ular api inti bumi langsung memberikan mandat kepada Xiao Yan untuk menghukum siapapun yang telah terpengaruh oleh sitana jiwa dia juga membekali Xiao Yan dengan segel dan gulungan skill tiga api surga milik dewa pertarungan dimana jurus tersebut adalah kelemahan untuk istana jiwa dan orang yang telah bergabung dengan mereka berbekal skill yang telah diserapnya Xiao Yan langsung mabur ke atas dan kembali melawan Han Feng dan Gu He tanpa pikir panjang Xiao Yan langsung menyerang mereka menggunakan skill barunya dan berhasil menyingkirkan mereka hanya dengan sekali ulti di saat yang bersamaan di luar ternyata Fan Lau dan pasukannya telah berhasil menghancurkan segel dewa pertarungan dan menyerang akademi melihat hal itu Xiao Yan dengan dibantu oleh Sun Er melawan balik dan berhasil membuat mereka mundur singkat cerita keesokan harinya Xiao Yan datang menemui Teng San dan tetua lainnya disini Xiao Yan menceritakan kalau dirinya sempat bertemu dengan wujud ular api inti bumi saat sedang berada di menara pembakaran untuk membuktikannya Xiao Yan lalu memperlihatkan segelnya dan otomatis para guru disana langsung hormat kepada Xiao Yan saat memperlihatkan segelnya Xiao Yan lalu seperti dirasuki oleh dewa pertarungan yang memerintahkan para tetua untuk membuka gulungan ramalan yang disimpan oleh akademi namun ramalan itu hanya memperlihatkan ingatan masa lalu Xiao Yan dimana hal itu membuat para tetua menjadi ragu kalau Xiao Yan bukanlah utusan dewa pertarungan untuk mengalahkan istana jiwa setelah itu di tengah kebingungannya karena potongan-potongan pesan yang diberikan dewa pertarungan Xiao Yan lalu kembali menemui Teng San di kediamannya dan meminta pendapatnya tentang isi gulungan tadi disini Teng San hanya menasehati Xiao Yan bahwa dewa pertarungan membuat ramalan tersebut untuk membuat orang-orang tetap percaya bahwa nanti akan ada orang yang memimpin mereka mengalahkan istana jiwa sebenarnya siapapun di setiap generasi bisa menjadi utusan dewa pertarungan asalkan dia mau berlatih dengan sungguh-sungguh mendengar hal itu membuat Xiao Yan semakin yakin untuk berlatih kembali dan meningkatkan kekuatannya singkat cerita hari H pertandingan tiga tahunnya dengan nalan yaran semakin dekat Xiao Yan lalu memutuskan untuk pulang dulu ke rumah bersama Sun Er untuk menjenguk ayahnya namun begitu sampai di sana ternyata tempat itu sudah hancur berantakan seperti habis diserang habis-habisan mereka berdua lalu mencari info ke tetangga-tetangga untuk mencari tahu penyebabnya di sini Xiao Yan mendapatkan info kalau dua bulan yang lalu rumahnya diserang oleh prajurit dari awan berkabut yang dipimpin oleh salah satu dari 13 pendekar terkuat tetangganya juga memberi tahu kalau ayahnya dibawa dan kemungkinan ditahan oleh mereka malam harinya dengan perasaan yang masih gelisah Xiao Yan menemui penatwa obat untuk meminta masukan dimana dia menceritakan kondisi terkini dari klan Xiao dan berkata kalau dia ingin segera membalaskan dendam kepada perguruan awan berkabut mendengar hal itu penatwa obat lalu menyarankan untuk menunda balas dendamnya dan mencari ayahnya terlebih dahulu yang kemungkinan ditahan di altar pengorbanan untuk mengambil Giyok klan Xiao hal itu lebih penting mengingat Giyok milik kelima klan adalah alasan utama perguruan awan berkabut menyerang klan Xiao dan sebagai kunci untuk membuka kemampuan dewa pertarungan setelah agak tenang dan bisa berpikir jernih Xiao Yan lalu mengikuti saran dari penatwa obat untuk pergi ke altar pengorbanan via pedang mistisnya dan begitu sampai disana dia menemukan ayahnya yang sudah digantung bersama banyak sekali tahanan perang yang lain Xiao Yan lalu dengan membabi buta berusaha untuk menghancurkan rantai tersebut namun usahanya sia-sia karena rantai itu ternyata terbuat dari tulang founder istana jiwa yaitu Hun Mi Seng namun tidak berselang lama tiba-tiba dari arah belakang muncul Hun Mi Seng sang founder istana jiwa dalam bentuk awan hitamnya disini dia langsung memerintahkan Fan Lao dan prajuritnya untuk menangkap Xiao Yan lalu Xiao Yan yang menyadari kalau di dalam altar pengorbanan Hun Mi Seng dan para anak buahnya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya yang membuat Xiao Yan langsung memikirkan cara untuk menghancurkan tempat tersebut dan satu-satunya cara adalah dengan ultinya yaitu teratai Buddha so dia mulai fokus menggabungkan tiga esensi api dalam dirinya dan setelah sama-sama mengucapkan salam perpisahan dengan penatua obat Xiao Yan akhirnya menyerang Hun Mi Seng dengan menggunakan teratai Buddha miliknya sementara itu Sun Er yang sedang menjaga tubuh asli Xiao Yan mulai panik ketika melihat perubahan fisiknya dimana tangan dan kuku Xiao Yan berubah menyerupai tangan Fan Lao sebelum Xiao Yan berangkat ke altar pengorbanan dia sempat berpesan kepada Sun Er untuk mengeksekusinya jika fisiknya mengalami perubahan namun disini Sun Er memutuskan untuk membantu Xiao Yan dengan menyalurkan aura bertarungnya seperti yang dulu pernah dia lakukan alhasil di dalam altar pengorbanan Xiao Yan mendapat energi tambahan sehingga dia dapat meledakan api teratai Buddha yang dikeluarkannya so disini dia berhasil menghilangkan skill kabut merah yang digunakan untuk menjebaknya dan Xiao Yan akhirnya berhasil kabur dan kembali ke tubuh aslinya dengan selamat Xiao Yan lalu berkata kepada Sun Er kalau dia akan kembali ke markas kedua saudaranya di gurun karena di dalam altar pengorbanan ayahnya sempat menyebut nama gurun tersebut dia curiga kalau giyok milik klan Xiao juga disimpan disana singkat cerita setelah mencari di Indomaret Alfamart Pasar Kuncen dan semuanya Nihil ternyata selama ini giyok itu disimpan di tempat dia bertemu dengan leluhur klan Xiao sebelumnya disini penatua obat berkata kalau giyok tersebut juga bisa berfungsi sebagai pelindung agar tidak terpengaruh oleh istana jiwa sementara itu di sisi lain diperlihatkan Yun San yang sedang ngobrol dengan Yaran Yun San memberitahukan Yaran kalau Xiao Yan sudah bersiap dan sedang menuju ke tempat mereka untuk menunaikan janji 3 tahunnya dia memberikan wejangan kepada Yaran yang intinya dia harus berhati-hati saat melawan Xiao Yan karena aura bertarungnya sudah meningkat berkali-kali lipat bahkan dia bahkan dia sempat menghajar Han Feng dan Gu He hanya dengan satu pukulan saat di menara pembakaran di tengah obrolannya Yun San juga membeberkan sebuah fakta dimana dari awal dia sudah tahu kalau yang mencuri pisau naga hitam adalah Yaran tak hanya itu dia juga sudah membasmi delapan pengawal terhebat kelanalan dengan tangannya sendiri akhirnya keesokan harinya tiba hari dimana pelantikan Yaran sebagai pemimpin awan berkabut yang berbarengan dengan janji tiga tahunnya dengan Xiao Yan tidak berselang lama setelah Yaran resmi diangkat Xiao Yan pun datang ke tempat itu dan tanpa banyak basa-basi Yaran yang sudah mengetahui niat Xiao Yan langsung turun untuk meladeninya akhirnya pertarungan yang selama ini menjadi tujuan hidup Xiao Yan pun dimulai Yaran langsung memulai serangannya dengan menggunakan skill pedang dari perguruan awan berkabut disini seluruh klan termasuk Yun San yang menyaksikan hal itu tampak tidak percaya begitu melihat kekuatan Yaran saat ini yang hampir ada di level Dewa Petarung jadi mereka baru mengetahui kalau selama ini Yaran berpura-pura sebagai murid polos dan menyembunyikan kekuatan aslinya setelah duel adu mekanik dan terlihat kalau Xiao Yan tetap berada di atas angin Yaran akhirnya menggunakan ulti dari pisau naga hitam yang sekarang sudah benar-benar dikuasainya mengetahui kalau itu adalah salah satu senjata istana jiwa Xiao Yan melawannya dengan menggunakan skill yang dipelajari dari gulungan pemberian ular api inti bumi dimana teknik itu adalah kelemahan istana jiwa serangan Xiao Yan akhirnya berhasil membuat Yaran terpental dia lalu memanfaatkan momen krusial itu dengan langsung menyerang Yaran dengan skill hajipur dari jarak dekat untungnya di sini Xiao Yan tidak berniat untuk membunuh dan serangannya sengaja dibuat meleset Yaran yang memang dari awal sadar akan perbedaan kemampuan mereka akhirnya memutuskan untuk surrender di akhir kekalahannya karena menurut perjanjian Yaran harus menjadi selir dari Xiao Yan dia lalu mengambil pisau miliknya dan mencoba untuk melakukan ongul atau bunuh diri untungnya di sini Xiao Yan langsung gercep menghalangnya dan mengatakan kalau dia udah gak tertarik menjadikan Yaran sebagai selirnya setelah itu Xiao Yan lalu berdiri menghadap Yun San dan langsung menantangnya di hadapan seluruh klan yang menyaksikan hal tersebut dia mengatakan kalau niatnya sebenarnya adalah untuk membalaskan dendam ibunya dan juga klan Xiao yang dibantai oleh pendekarawan berkabut lalu dari arah kerumunan tiba-tiba Han Feng mabur dan langsung berusaha menyerangnya namun Xiao Yan dengan mudah menghalau serangan tersebut dan malah membeberkan kebusukan Han Feng di depan semua orang dimana dia selama bertahun-tahun sudah menjadi pengkhianat dan bergabung dengan istana jiwa namun disini Yun San menyangkalnya dan mengatakan kalau semua tuduhan yang dilontarkan Xiao Yan hanyalah omong kosong Yun San malah mengatakan kalau Xiao Yan lah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kekacauan ini terpancing emosi Yun San lalu memerintahkan semua prajuritnya untuk mengurung Xiao Yan dengan skill gabungan mereka di tengah pertarungan itu tiba-tiba Sun Er datang dengan membawa busur naganya dan langsung membantu Xiao Yan tidak berselang lama Ratu Medusa Mobasi dan para prajurit kerajaan ular juga datang untuk membantu dengan datangnya tim support di waktu yang tepat disini Xiao Yan langsung menyerang Yun San dengan menggunakan teknik ular api inti bumi secara beruntun Yun San yang cukup terkejut dengan kemampuan Xiao Yan tidak sempat merespon dan akhirnya terkena serangan tersebut tidak berselang lama lalu datanglah 13 pendekar awan berkabut dimana salah satunya adalah pelaku utama pembantaian klan Xiao disini mereka langsung membantu Yun San dengan menggabungkan seluruh aura bertarungnya dan membentuk sebuah awan terbakar untuk menyerang Xiao Yan coba bayangin satu orang aja bisa bikin klan Xiao wipe out gimana kalau 13-13 nya bergabung menyadari kekuatan lawannya Xiao Yan langsung menyuruh orang-orang yang membantunya untuk mundur dia lalu menggunakan ultinya yaitu jurus teratai buddha untuk melawan jurus gabungan dari 13 pendekarawan berkabut lalu diperlihatkan ledakan dari dua jurus tersebut yang meratakan seluruh perguruan awan berkabut sekaligus Yun San dan 13 pendekar terkuatnya namun seperti kebutuhan sehari-hari yang tidak ada habisnya sekarang giliran Fan Lao yang muncul untuk melawan Xiao Yan diperlihatkan disini dia menyerap aura bertarung ke 13 pendekarawan berkabut dan digabungkan dengan kekuatan miliknya disini sebenarnya urusan Xiao Yan sudah selesai dimana dendam pribadinya dengan klenalan dan Yun San sudah terpenuhi namun dia berpikir jika istana jiwa tidak sekalian dibasmi maka tujuan Xiao Yan mendamaikan semua klen akan sia-sia dimana awal dari semua kekacauan ini adalah ulah dari istana jiwa so dia memutuskan untuk kembali menggunakan skill api teratai buddha namun karena batas aman penggunaan skill itu maksimal satu kali sehari kali ini penatua obat membantunya dengan buff dari dalam cincin spasial tidak hanya teratai buddha untuk benar-benar menghabisi Fan Lau Xiao Yan juga menggunakan jurus 3000 guntur yang telah sempurna berkat gulungan pemberian ibu naga alhasil dengan kombinasi dari jurus tersebut akhirnya Xiao Yan berhasil mengalahkan Fan Lau namun seluruh organ dalamnya juga hancur yang akhirnya membuat Xiao Yan sekarat di tengah situasi tersebut tiba-tiba Yixian yang dari tadi melihat dari kejauhan datang dengan mengendarai singa ungunya yang sudah dewasa melihat Xiao Yan yang sudah tidak berdaya dia lalu membawanya pergi dari sana singkat cerita Yixian membawa Xiao Yan ke sebuah gua namun karena luka yang diderita Xiao Yan sangat parah dengan rasa panik Yixian lalu pergi meninggalkannya untuk mencari obat tanpa diduga ternyata Han Feng dari tadi membutuhi mereka dan ketika Yixian sudah pergi dia langsung mengambil cincin spasialnya untuk menemui penatua obat tujuan Han Feng disini sebenarnya hanya untuk meminta inti sari api seperti milik Xiao Yan kepada penatua obat dia mengira kalau semua kekuatan Xiao Yan berasal dari penatua obat Han Feng juga beralasan selama ini dia sedang berpura-pura mengikuti istana jiwa untuk menunggu saat yang tepat dan akan menghancurkannya dari dalam namun penatua obat yang sudah terlanjur kecewa dengan Han Feng tidak memperdulikan tidak memperdulikan semua kata-katanya menyadari kalau usahanya sia-sia Han Feng lalu berniat untuk membawa penatua obat keluar untuk dipenjara di altar pengorbanan namun dia tidak tahu bahwa penatua obat selamanya terjebak di sana dan tidak ada siapapun yang bisa membawanya keluar so akhirnya Han Feng cuma bisa manyun dan keluar dari sana dengan tangan kosong tidak berselang lama giliran Sun Er yang datang ini malah kayak orang jenguk di rumah sakit gantian disini begitu melihat keadaan Xiao Yan yang sudah tidak tertolong lagi sambil menangis Sun Er lalu membuat pengakuan kepada Xiao Yan dia berkata kalau dulu dia sempat diberikan mandat dari tetua dan ibu naga sebelumnya jika dia harus mengamankan Gyo Kuno milik Clan Xiao dan sekarang berhubung Clan Xiao sudah hampir punah Sun Er akhirnya mengambil Gyo Kuno milik Clan Xiao dan pergi meninggalkan Xiao Yan akhirnya dalam kesendirian perlahan-lahan kesadaran Xiao Yan mulai menghilang sampai akhirnya Husnul Hotimah namun hal yang tidak disadari oleh orang-orang adalah saat ini Xiao Yan mempunyai item immortal pemberian leluhurnya yang akan aktif saat dia akan meninggal lalu hanya selang beberapa detik kesadarannya langsung kembali dan akhirnya seri Fight Break Spear Season 1 tamat minum minum dulu guys kering leluhur dan Terima kasih telah menonton